Perang semakin dekat, hanya tinggal tiga hari lagi. Dalam tiga hari terakhir, seluruh delapan benua kuno anehnya damai. Tidak ada sekte atau sekte yang bergerak. Empat kerajaan besar tidak bersuara. Tampaknya seluruh delapan benua kuno telah tenang. Sepertinya malam telah tiba dan semua orang tertidur. Setiap sekte sibuk dengan urusannya masing-masing, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun terhadap dunia luar. Tidak ada yang berani mengganggu malam yang gelap ini. Mereka hanya menunggu fajar. Persatuan es dan api juga sama. Dalam tiga hari terakhir, semua orang di persatuan es dan api mengalami depresi. Pada hari pertama mereka bergabung dengan persatuan es dan api, mereka diberitahu bahwa dunia akan berada dalam kekacauan. Menjelang hari itu, meski mereka sudah mengetahuinya, mereka tetap saja gugup. Pada hari pertama tahun baru, kecuali para pengambil keputusan inti, setiap orang harus meninggalkan sarangnya dan pergi ke delapan benua kuno. Entah itu pulau es, pulau api, atau markas besar, semua orang harus pergi ke delapan benua kuno, termasuk Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Para wanita di keluarga juga mengetahui bahwa putri Yan Yi telah bergabung dengan mereka. Mereka tidak mempertanyakan keputusan Liu Yi, termasuk kecantikan Yao dan kecantikan Yang. Sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal-hal ini. Kemungkinan besar jika mereka mendengarkan keputusan sang putri sendirian, banyak nyawa yang akan terselamatkan. Wanita dalam keluarga bukanlah orang yang perhitungan. Mereka telah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, jadi mereka tidak akan menaruh dendam pada masalah sekecil itu. Semuanya sudah dipersiapkan sejak lama. 20 tim berbeda telah berkumpul di Pulau Es dan Pulau Api. Hanya tinggal 3 hari lagi. Para wanita dalam keluarga sering berkumpul untuk mendiskusikan detail akhir. Pada hari ke-29 bulan ke-12 lunar, dua malam sebelum tahun baru. Semua wanita di keluarga berkumpul di aula pertemuan di Pulau Es dan Api. Sejak Luan pergi untuk berkultivasi, tidak satupun dari mereka yang kembali ke Pulau Abadi. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk menangani hal-hal berikut. Sampai saat ini, belum ada yang perlu dibicarakan. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Untuk saat ini, seluruh ruang pertemuan sepi. Semua wanita sedang memikirkan sesuatu. Cahaya bulan yang terang menyinari pintu, tapi tidak seindah wanita di ruangan itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tiba-tiba, seseorang berbicara. Wanita-wanita lain menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tak lain adalah Suanger. Melihat semua orang memandangnya, wajah Suanger tersipu. Dia anak bungsu di keluarganya, tapi dia sudah berusia 15 tahun. Dia sudah menjadi gadis langsing dan anggun, bukan lagi anak-anak. Jelas semua orang memikirkan dia, Suanger menciutkan kepalanya dan berbisik seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Kenapa kita tidak bisa mengatakannya? Mendengar kata-kata Suanger, semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala sedikit. Mereka memang sedang memikirkan Luan. Mereka juga dapat berbicara dengan orang lain, seperti Yao dapat berbicara dengan si cantik Yang, dan Liu Yi dapat berbicara dengan Liu Lan. Namun, mereka jarang berkumpul untuk berbicara, meski keluarga tersebut sudah saling kenal sejak awal. Semua wanita memandang kecantikan Yao dan kecantikan Yang, termasuk Liu Yi. Si cantik Yao dan si cantik yang adalah istri asli Luan, jadi status mereka berbeda dengan mereka. Si cantik yang juga melihat ke arah Yao. Bagaimanapun juga, Yao adalah istri pertama Luan. Meskipun si cantik yang sudah tua, dia tidak pernah melupakan masalah ini. Menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya, Yao dengan lembut tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Kita semua adalah keluarga, dan semua orang memang memikirkannya. Mengapa menyembunyikannya di dalam hatimu? Jika kamu mengatakannya dengan lantang, semua orang akan merasa lebih baik. Tidak perlu keberatan. Mendengar perkataan Yao, semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Sebenarnya mereka semua tahu kepribadian Yao, tapi mereka merasa tidak baik mengatakannya dengan lantang. Saya bertanya kepada Pangeran Qi hari ini. Guru masih berada di dasar laut? Dan tidak ada perubahan. Berdasarkan kemajuan ini, kemungkinan besar guru tidak akan kembali sebelum hari pertama setiap bulan. Kata si cantik yang dengan suara agak dingin. Mendengar kata-kata si cantik yang, hati banyak orang menegang. Tanpa Luan, hati mereka akan selalu bingung, seolah-olah mereka kehilangan dukungan. Tanpa Luan, kita harus melakukan masalah ini dengan baik, agar tidak membuatnya khawatir. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, melihat ekspresi tertekan para wanita tersebut, dan berkata, ini adalah masalah terbesar yang dihadap iklan kita saat ini, dan juga hal terbesar yang dapat kita lakukan untuk Luan. Fuyu telah berbuat banyak untuk Luan, jadi kita pasti tidak bisa menjadi beban bagi Luan. Sebaliknya, kita harus menjadi kekuatan yang bisa membantunya. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh wanita lainnya gemetar, dan mereka semua mengangguk. Yao dan si cantik yang tentu saja tidak membutuhkan bujukan Liu Yi. Namun, ketika Liu Yi menyebutkan dua kata, Fuyu, keduanya merasakan tekanan yang sangat besar. Ini karena ketika Luan keluar dari pengasingan, kemungkinan besar dia akan menjadi guru surgawi tingkat 8. Dan ketika Luan menjadi guru surgawi tingkat 8, mereka berdua percaya bahwa Luan pasti akan pergi ke klan Hachiko dan klan Fu untuk melamar. Mereka berdua telah melihat obsesi Luan untuk menjadi guru surgawi tingkat 8. Mereka juga tahu tentang perasaan antara Luan dan Fuyu. Fuyu pasti akan memikirkan cara agar lamaran Luan berhasil. Jika tidak, dengan kepribadian Fuyu, dia tidak akan membiarkan Luan pergi. Ketika Fuyu menjadi istri Luan, meskipun dia berada di belakang mereka berdua, mereka sangat jelas bahwa Fuyu adalah istri sah yang sebenarnya, dan peringkat mereka hanya dapat berada di belakangnya. Meskipun mereka selalu jelas mengenai hal ini, mereka masih merasa sedikit banyak tertekan. Malam itu sunyi, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Mereka hanya duduk diam sepanjang malam. Keesokan harinya, hari ke-30 bulan ke-12 lunar, adalah hari terakhir sebelum perang. Sebagian besar tempat di delapan benua kuno mulai turun salju, dan saljunya sangat lebat. Meski perang belum dimulai, mereka harus mengambil tindakan. Perang akan dimulai pada hari pertama tahun baru Imlek, yaitu sekitar tengah malam. 20 benteng akan berangkat bersama. Oleh karena itu, setiap orang harus tiba di benteng terlebih dahulu untuk bersiap. Sebagai hegemon, tentu saja Liu Yi harus tetap berada di pulau es dan api untuk mengendalikan situasi. Yang mudah Liu Yi adalah pemimpin pulau es dan api, jadi mereka harus tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama. Namun, untuk perang malam ini, mereka harus melakukan perjalanan keliling delapan benua kuno untuk mengamati dan mengendalikan situasi. Liu Yi pertama-tama menyuruh anggota inti lainnya pergi sebelum bertemu dengan anggota keluarga. Kali ini, Zhan Yao dan si cantik yang juga akan berangkat. Namun, mereka tidak akan segera memasuki medan perang. Mereka akan menunggu kabar di kantor pusat. Sebagai dua anggota terkuat dari persatuan es dan api, begitu sebuah benteng menghadapi musuh yang kuat, mereka akan pergi ke sana untuk menyelesaikannya. Di antara 20 benteng, salah satunya adalah markas besar persatuan es dan api di delapan benua kuno. Ia bertanggung jawab atas pekerjaan diplomatik dengan pasukan di delapan benua kuno. Kong Yan dan Suanger bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, mereka harus pergi ke sana hari ini. Seng Er, Hong Yi, Xiao Rou, dan Putri Yan Yi akan tinggal di markas untuk menunggu perintah. Liu Yi memandangi saudara perempuannya, yang hendak berangkat ke delapan benua kuno. Dia bisa mengatakan banyak kata-kata penyemangat kepada orang lain, tapi tidak perlu mengatakan apapun kepada saudara perempuannya. Kamu harus hati-hati, kata Liu Yi lembut. Jika sesuatu terjadi padamu, Luan akan membunuhku. Keempat gadis itu tersenyum, mengangguk, lalu membuka formasi teleportasi untuk pergi. Kota Gunung Roh, delapan benua kuno. Ini adalah kota di perbatasan negara berukuran sedang. Lokasi geografisnya tidak buruk. Namun karena itu, kedua negara telah memperebutkan kota ini selama bertahun-tahun. Beberapa bulan lalu, persatuan es dan api telah menduduki kota ini dan menjadikannya wilayah mereka. Dua negara menengah di timur dan barat tidak berani bertindak gegabuh. Saat ini, sedang turun salju lebat. Kepingan salju berjatuhan dari langit, membuat seluruh kota menjadi putih. Bukan hanya kota ini, dua negara menengah di sekitarnya juga sama. Namun, selain salju putih, dua negara berukuran sedang di sekitarnya juga banyak berwarna merah. Mereka dihiasi dengan lentera dan dekorasi. Suasana tahun baru sungguh kental. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Tuan pulau, ketika yang lain melihat yangmu, mereka semua menyambutnya. Yangmu mengangguk. Dia mengenakan jubah dan tidak melakukan apapun. Dia membiarkan kepingan salju berjatuhan di tubuhnya. Yangmu mengulurkan tangannya. Kepingan salju jatuh dengan lembut di telapak tangannya. Merasakan kehangatannya, mereka melelet dengan cepat. Pertempuran malam ini, cobalah untuk tidak melukai warga sipil. Suara yangmu lembut seolah dia tidak ingin mengganggu momen kedamaian terakhir. 1812 Pada malam tahun baru, setiap rumah tangga dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna-warni, dan sangat meriah. Keluarga-keluarga berkumpul, dan anak-anak mendapat pakaian baru. Makanan lezat disajikan di beberapa meja, dan ada juga pangsit panas dan kue kering. Semua orang sangat senang, bahkan rakyat jelata. Mungkin ada masalah kapan saja, tapi hari ini adalah masalah yang paling kecil. Semua orang melupakan masalah yang ada dan bersiap untuk memulai tahun depan dengan baik. Ayah, aku akan bisa bersekolah tahun depan. Seorang anak dengan gembira berkata kepada ayahnya, Saya akan menjadi dewasa saat itu. Mendengar perkataan anak itu, semua orang di rumah tertawa. Ayah anak itu dengan gembira memandang anaknya dan berkata, Apakah kamu ingin pergi ke sekolah atau pergi ke akademi untuk berkultivasi? Jika Anda bisa menjadi guru surgawi, keluarga kami akan mendapat peluang besar, dan kami akan membawa kehormatan bagi leluhur kami. Kalau begitu aku akan pergi dan berkultivasi. Saya akan menjadi guru surgawi. Anak itu langsung berkata, Saya akan menghidupi keluarga di masa depan agar orang tua saya tidak perlu bekerja lagi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tersenyum lagi. Anak ini sangat perhatian. Sebagai penatua, mereka juga merasa bersyukur. Ibu anak itu juga berjalan mendekat dan dengan penuh kasih sayang membelai rambut anak itu sambil berkata, Namun, berkultivasi itu sangat melelahkan, dan kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Bu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyerah. Mata muda anak itu dipenuhi tekat saat dia berkata, Saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi guru surgawi yang sangat, sangat kuat. Ibu anak itu memandang suaminya, matanya sudah merah. Suaminya juga sangat senang sambil berkata kepada ibu anak tersebut, Jangan khawatir, saya punya teman yang mengenal seorang guru di akademi. Beberapa hari yang lalu, dia meminta guru tersebut untuk melihat anak kami. Guru mengatakan bahwa anak kami memiliki kualifikasi untuk menjadi guru surgawi. Selama anak kami memiliki hati, kami dapat yakin. Mendengar suaminya mengatakan hal tersebut, ibu anak tersebut menjadi semakin bahagia, dan akhirnya dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia segera menyeka air matanya dan berlari keluar pintu, berlari ke dapur untuk menyembunyikan emosinya. Nak, bermainlah dengan kakak-kakakmu sebentar. Aku akan pergi membantu ibumu memasak, ucap lelaki itu lembut kepada sang anak sambil berjalan ke dapur menemani istrinya. Pasangan ini sangat bahagia. Fajar masa depan telah muncul di hadapan mereka, menerangi mereka. Waktu perlahan berlalu, dan segera, hari sudah larut malam. Ini adalah jam terakhir tahun ini, dan tahun berikutnya akan segera tiba. Keluarga itu berkumpul untuk makan malam tahun baru, dan tidak ada yang tidur, menunggu menyambut tahun baru. Nyatakan sebuah harapan. Sang ibu dengan lembut berkata kepada anak itu. Hem, anak itu memikirkannya dengan serius dan berkata, saya harap ayah dan ibu selalu begitu mudah. Saya ingin cepat tumbuh dan menjadi guru surgawi. Ketika ayah anak itu mendengar hal ini, dia tertawa dan berkata, anak bodoh, bagaimana kamu bisa membuat permintaan dan mengucapkannya dengan lantang? Dong, dong. Seseorang sedang menabuh genderang di jalan. Beginilah cara orang kaya dan berkuasa menghitung waktu. Drum itu dipukul total 20 kali. Ketika ketukan terakhir berakhir, itu akan menjadi awal tahun baru. Mendengar suara genderang, seluruh keluarga menghela nafas panjang dan menahan nafas, bersiap menghadapi tahun baru. Catatan ke-10. Catatan ke-15. Catatan ke-19. Kedua puluh kalinya. Setelah mendengar dering ke-20, seluruh keluarga langsung berpelukan erat dan berteriak gembira, ini tahun baru. Bersenandung. Kilatan api menerangi langit, dan nyala api yang mengerikan langsung menerangi seluruh kota seolah-olah saat itu siang hari. Kebakarannya tidak hanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun di kota yang dapat bereaksi tepat waktu. Gemuruh. Api langsung melahap keluarga ini. Tepatnya, itu melanda seluruh kota. Hanya dalam sekejap mata, seluruh kota berubah menjadi lautan api. Semua rumah hancur, dan temboknya jebol. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Ini adalah kota perbatasan negara ini, dan juga merupakan kota perbatasan. Ada pasukan dan guru surgawi yang ditempatkan di kota, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak di bawah kobaran api. Situasi yang sama terjadi dimanapun di delapan benua kuno. Di delapan benua kuno yang sangat besar, tahun baru langsung ternoda darah. Pembantaian itu terjadi hanya dalam sekejap mata. Darahnya jauh melebihi salju di tanah, mencairkan lapisan salju yang tebal. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mayat ada di mana-mana, dan orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. 31 Faksi, Sekte yang telah menerima berita tersebut, aliansi laut dalam, serta kekuatan dan pakar yang bersembunyi di kegelapan semuanya mengambil tindakan malam ini. Jika seseorang dapat berdiri di langit dan memandangi seluruh delapan benua kuno, dia akan melihat bahwa seluruh daratan dengan cepat diwarnai merah. Pada tengah malam, 20 benteng persatuan es dan api juga mengambil tindakan. Namun, di bawah perintah Liu Yi, hal seperti ini tidak terjadi. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Perintah Liu Yi adalah mengendalikan langsung keluarga kerajaan dan para pemimpin militer negara tersebut. Dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, demi efisiensi, jika ada yang melawan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Liu Yi bahkan mengizinkan mereka untuk tidak membunuh keluarga kerajaan atau para menteri. Negara ini masih diperintah oleh orang-orang ini, tetapi keluarga kerajaan harus mendengarkan perintah dari persatuan es dan api. Persatuan es dan api akan menepati janjinya. Dengan kata lain, semua negara yang diduduki dikendalikan oleh persatuan es dan api. Mungkin negara-negara ini menganggap pengalaman mereka tidak adil, tetapi setelah beberapa saat, ketika mereka mengetahui situasi seluruh dunia, mereka akan tahu betapa beruntungnya mereka. Di tahun baru, segera setelah perang dimulai, banyak pesan dikirim ke markas besar pulau es dan api, melaporkan kepada Liu Yi tentang situasi saat ini dan wilayah yang mereka duduki. Mendengarkan laporan tersebut, Liu Yi melihat semua pergerakan dan perubahan dari 20 benteng di laut kesadarannya. Namun, meskipun informasi tentang keluarganya penting, informasi tentang 31 faksi bahkan lebih penting. Dia perlu mengetahui berapa banyak kekuatan yang telah dikirim oleh 31 faksi dan betapa kejamnya mereka dalam mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Di dalam kamar, Yao, si cantik Yang, Yan Yi, Xiao Rou, dan Sheng, R semuanya ada di sana. Semua orang mendengarkan laporannya, sementara putri Yan Yi sedang menulis dengan pena. Liu Yi menoleh untuk melihat putri Yan Yi. Dia menemukan tangan putri Yan Yi gemetar. Berpikir sejenak, dia memegang tangan putri Yan Yi dan berkata dengan serius, jangan menulis. Jika kamu merasa tidak nyaman, kembalilah dan tidur sebentar. Tubuh putri Yan Yi bergetar. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi dan melihat matanya benar-benar merah. Air mata sudah menutupi wajahnya. Para wanita di ruangan itu melihat penampilan putri Yan Yi dan merasa kasihan padanya. Tidak diragukan lagi, empat kerajaan besar adalah wilayah terbesar dan terkaya di delapan benua kuno. 31 faksi pasti akan bertarung untuk mereka terlebih dahulu. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan beritanya, empat kerajaan besar pasti akan jatuh ke dalam api perang. Sebagai putri kerajaan awan selatan, ayah putri Yan Yi masih berada di istana. Semua anggota keluarganya dan para jenderal yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya semuanya ada di istana saat ini. Putri Yan Yi sangat jelas bahwa dengan karakter ayahnya, dia tidak akan pernah menyerah. Memikirkan hal ini, air mata putri Yan Yi tidak bisa berhenti mengalir. Dia tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, dia bersembunyi di laut sendirian, seperti seorang pembelot. Dengan bantuan sengger, dia mendukung putri Yan Yi keluar dari aula dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan menenangkan emosinya. Berbeda dengan putri Yan Yi, keluarga dan teman wanita lainnya semuanya berada di Pulau Api Es. Namun meski begitu, melihat penampilan putri Yan Yi, mereka seolah bisa melihat duka masyarakat jelata di mana-mana. Tidak diragukan lagi, mereka melakukan sesuatu yang buruk. Para wanita itu sangat diam. Hanya si cantik Yang dan Liu Yi yang sangat tenang. Mereka bahkan bisa digambarkan sebagai orang yang tenang. Mereka berdua mendengarkan berita yang tak henti-hentinya dengan penuh perhatian. Di telinga mereka, itu seolah-olah itu hanyalah kata-kata sederhana. Berita seperti ini berlanjut sepanjang malam hingga langit berangsur-angsur cerah. Ini adalah perintah yang diberikan Liu Yi kepada semua orang. Mereka tidak perlu menyerang terlalu banyak negara malam ini. Mereka tidak bisa bersikap impulsif. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Saat langit berangsur-angsur cerah, operasi ke-20 benteng terhenti sepenuhnya. Segera, setiap kubu menulis surat dan segera mengirimkannya ke Liu Yi. 20 surat ditempatkan di atas meja. Liu Yi mengeluarkan kertas pertama dan melihat tanggal di bagian atas kertas. 8 Era Kuno, tahun 13644, hari pertama bulan pertama. Liu Yi melihat tanggalnya dan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa ragu, hari ini akan tercatat dalam sejarah selamanya. Kekacauan hari ini juga akan menjadi topik perbincangan generasi mendatang. 1813 Pada hari pertama tahun baru, langit sangat cerah. Di delapan benua kuno, sebagian besar daratan telah berhenti turun salju. Pembantaian tadi malam telah melanda hampir sepersepuluh dari delapan benua kuno. Dipimpin oleh 31 sekte, banyak kekuatan lain juga berpartisipasi. Di bawah sinar matahari, ada lautan darah di mana-mana. Musim dingin telah membekukan darah, membentuk potongan besar es darah di tanah. Mayat ada di mana-mana, tapi kebanyakan dari mereka terkoyak-koyak. Di bawah pemboman teknik surga, orang-orang biasa ini tidak dapat menahannya dan bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Tidak masalah apakah itu orang dewasa atau anak-anak. Tidak ada seorang pun yang selamat. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari mayat-mayat ini seolah-olah mengusir mereka. Ya, ya. Dua sosok sedang menunggang kudanya keluar dari hutan, bergegas menuju kota di depan mereka. Kedua orang yang menunggang kuda itu memandangi kota yang masih mengeluarkan asap tebal. Hati mereka terasa berat dan mau tak mau mereka mempercepat. Pergi. Keduanya berteriak dan bergegas menuju kota. Akhirnya mereka berdua sampai di luar kota dan masuk melalui gerbang kota yang rusak. Ketika mereka berdua memasuki kota dan melihat pemandangan yang menyesakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Salju di tanah telah sepenuhnya digantikan oleh darah. Sebagian besar darahnya bahkan belum membeku. Ada juga barang tahun baru berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Orang-orang ini dibunuh di tengah perayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya memandang api di kota dengan tidak percaya. Suaranya bergetar saat dia berkata, siapa yang begitu kejam? Di sampingnya ada suami Hanya, Wei Tao. Dia memandang kota dan mengerutkan kening. Mereka berdua selama ini hidup mengasingkan diri di pegunungan. Mereka akan pergi ke kota untuk membeli sesuatu, tetapi mereka akan segera pergi setelah membelinya. Mereka terisolasi dari dunia. Namun, pada tengah malam, keduanya mendengar ledakan besar di luar. Mereka telah bergegas ke tiga kota sejak tengah malam, dan semuanya berada dalam kondisi menyedihkan yang sama. Untuk bisa menghancurkan begitu banyak kota dalam satu malam, aku khawatir itu tidak dilakukan oleh satu orang. Wei Tao berkata dengan suara rendah. Kita harus pergi dan mencari tahu apakah hanya kota-kota terdekat yang hancur atau terjadi di seluruh negeri. Jika seluruh negara seperti ini, kita tidak bisa terus tinggal di sini. Orang yang bisa menghancurkan kota jauh lebih kuat dari kita. Kita harus lari jauh. Hanya sedikit mengangguk. Dia dan Wei Tao keduanya adalah guru surgawi tingkat 4. Seseorang yang dapat menghancurkan sebuah kota dalam satu gerakan setidaknya adalah seorang guru surgawi tingkat 6. Mereka hanya bisa lari. Tapi, setiap kali dia merasakan krisis yang fatal, orang pertama yang dipikirkan Hanya bukanlah Wei Tao, melainkan adik laki-lakinya. Setiap kali Hanya dalam masalah, selalu orang itulah yang menyelamatkannya, dan dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dia tetaplah seseorang yang bisa membuatnya merasa nyaman. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau api es di empat laut selatan. Liu Yi sudah selesai membaca ke-20 surat itu, dan semuanya pada dasarnya berjalan sesuai rencana. Tugas yang diberikan Liu Yi sangat jelas. Setelah selesai, tidak ada tindakan lagi yang dapat diambil. Tadi malam, aliansi es dan api telah menduduki 26 negara. Keluarga kerajaan dari 26 negara semuanya berada di bawah kendali aliansi es dan api. Setelah paksaan dan godaan, mereka semua berkompromi dan menandatangani perjanjian dengan aliansi es dan api dan menjadi negara yang berafiliasi dengan aliansi es dan api. Melihat surat-surat di tangannya, bahkan Liu Yi tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ketika dia berada di kota Starfire, keinginan terbesarnya adalah menghancurkan kamar dagang Starfire, dan mendirikan kamar dagang Al-Kait miliknya sendiri. Impian terbesarnya adalah membuka kamar dagang Al-Kait di seluruh kerajaan tengah malam, dan menjadi orang terkaya di kerajaan tengah malam. Saat itu, dia tidak pernah memikirkan apa yang dia lakukan sekarang. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak berani memikirkannya. Dalam satu malam, dia telah menguasai 26 negara, dan ini hanyalah permulaan. Liu Yi meletakkan surat-surat itu. Tugas malam ini sudah dikirim ke 20 benteng. Faktanya, dia terutama menunggu berita. Berita tentang empat kerajaan besar. Tanpa diragukan lagi, empat kerajaan besar pasti akan menjadi wilayah paling penting yang harus diperebutkan oleh 31 sekte. Dalam pandangan Liu Yi, pertempuran kemungkinan besar tidak akan dilakukan di kota. 31 sekte kemungkinan besar tidak akan menghancurkan kota dan sistem sosial yang sudah sempurna, atau akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Yang ingin mereka lakukan adalah merebut kekuasaan keluarga kerajaan. Tidak hanya itu, Liu Yi percaya bahwa tidak realistis jika satu sekte menelan salah satu kerajaan. Itu pasti akan menjadi aliansi sekte, seperti empat kerajaan besar. Tapi bagaimanapun juga, sekte tidak akan pernah menyerahkan tahta kaisar kepada kaisar empat kerajaan besar. Jika tidak, kaisar diam-diam akan melakukan trik kotor, berkolusi dengan sekte lain akan mempersulit mereka. Cara termudah adalah membiarkan rakyatnya sendiri menjadi kaisar. Kita harus tahu bahwa di bawah kendali klan Hachiko, kaisar empat kerajaan besar adalah keturunan. Bahkan 31 sekte tidak dapat ikut campur dalam hal itu. Bahkan jika itu adalah anggota sekte, siapa yang tidak ingin menjadi kaisar. Putri Yan Yi telah kembali ke istana. Suasana hatinya jelas jauh lebih tenang. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membantu Ice Fire Union, tentu saja dia tidak bisa absen pada hari yang begitu penting. Waktu perlahan berlalu, akhirnya ketika hampir tengah hari, tiba-tiba seorang guru surgawi yang sedih berlari masuk, muncul di luar pintu. Laporan. Orang ini menangkupkan tangannya dan berteriak. Pemimpin serikat, laporan Kerajaan Awan Selatan. Hati Liu Yi bergetar, dan segera memesan. Berbicara. Orang ini berlari ke dalam istana, dan dengan hormat melapor kepada Liu Yi, Kekaisaran Awan Selatan sudah berada di bawah kendali sekte. Bawahan ini hanya mendengar bahwa salah satu dari mereka adalah sekte Seblame Hitam, sekte lainnya masih perlu diselidiki. Adapun keluarga Kekaisaran Southern Cloud. Orang ini diam-diam melirik Putri Yan Yi, tidak tahu harus berkata apa. Berbicara. Alis Liu Yi berkerut saat dia berkata, Bicaralah. Tubuh orang ini bergetar dan buru-buru berkata, Seluruh keluarga Kerajaan Southern Cloud telah terbunuh, entah itu Kaisar atau anak-anaknya, tidak ada yang selamat. Pa. Pena di tangan Putri Yan Yi terjatuh dan menghantam meja. Liu Yi menoleh untuk melihat Putri Yan Yi, dan melambaikan tangannya kepada bawahannya, Pergi dulu, lanjutkan selidiki. Ya, orang ini segera pergi. Di dalam ruangan, semua wanita memandang Putri Yan Yi, mata mereka dipenuhi dengan sakit hati. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana menghiburnya. Liu Yi menarik napas ringan, berdiri dan berjalan ke sisi Putri Yan Yi. Kamu. Bagaimana kabarmu? Liu Yi mencondongkan tubuh ke sisi Putri Yan Yi, dan dengan lembut bertanya. Mata Putri Yan Yi memerah, dia berusaha sekuat tenaga menahan air matanya, namun tetap gagal. Air mata mengalir, dan dia menutupi wajahnya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis keras-keras. Semua wanita memandangnya, sulit membayangkan rasa sakit Putri Yan Yi, lagi pula mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Namun, Putri Yan Yi tidak menangis lama kali ini, setelah menyeka air matanya, dia menahan napasnya yang bergelombang dan mengambil pena itu lagi. Dia menoleh, wajahnya yang berlinang air mata menatap Liu Yi, dan berkata, mulai sekarang, aku bukan lagi seorang putri. Melihat penampilan Putri Yan Yi, Liu Yi tersenyum, dan dengan lembut memeluk Putri Yan Yi. Kamu akan selalu menjadi seorang putri. Nada suara Liu Yi sangat ringan, tapi dia juga berkata dengan sangat serius, kamu akan selalu menjadi seorang putri. Berita tentang 31 Sekte mulai berdatangan satu per satu, peta besar di istana juga terus diperbarui dengan situasi pertempuran terkini dan wilayah yang diduduki oleh Sekte. Kecepatan 31 Sekte mirip dengan imajinasi Liu Yi, jauh lebih cepat daripada Ice Fire Union. Namun tidak ada keraguan bahwa pergerakan besar-besaran dari 31 Sekte akan segera menyebar ke telinga semua orang, termasuk aliansi Laut Dalam. Hari ini hanyalah permulaan, kekacauan dunia baru saja dimulai, setelah kehilangan kekuasaan klan Hachiko, perang semacam ini akan berlanjut selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Liu Yi pun merasakan manfaat dari keberadaan klan Hachiko, jika tidak ada status transcendent klan Hachiko, seluruh dunia akan terus berperang selama ribuan tahun. Berbicara tentang klan Hachiko, Liu Yi secara alami memikirkan Fuyu. Dia sudah menduga Fuyu akan datang menemui mereka di hari yang begitu penting, tapi dia tidak muncul sama sekali. Fuyu tidak datang, begitu pula Luan. Liu Yi bertanggung jawab atas Ice Fire Union sendirian. Dia terlihat sangat kuat, tapi hatinya juga kosong. Jika Luan ada di sini, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia tahu bahwa Luan akan mendukungnya jika dia membuat kesalahan. Jika Luan tidak ada di sini, bahkan jika seluruh Ice Fire Union berada di bawah kendalinya, dia akan panik, seolah-olah dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Luan, pikir Liu Yi, kekacauan dunia telah dimulai, berapa lama kamu akan kembali? 1814. Tiga hari kemudian, pada hari keempat bulan pertama, di laut tak berujung. Pangeran Ki sekali lagi tiba di dasar laut. Sudah 20 hari sejak Luan memasuki mata formasi untuk berkultivasi. Kali ini telah melampaui rekor waktu terlama yang dihabiskan oleh anggota klannya, dan sepertinya akan terus berlanjut. Selama 20 hari, Luan duduk tak bergerak di depan formasi. Seluruh tubuhnya tampak membatu, atau mungkin dia adalah patung yang sudah ada di sini sejak zaman kuno. Dibandingkan dengan keadaan gila anggota klannya sebelumnya, keadaan Luan saat ini sangat stabil. Ini bukanlah sebuah akting. Nafas Luan sangat stabil, dan tubuhnya tidak gemetar sedikitpun. Mungkinkah di ruang ini, dia tidak merasakan ketakutan akan ruang dan waktu? Mungkinkah dia tidak merasakan tekanan karena terjebak di sini selama sisa hidupnya? Ada tekanan. Tentu saja, Luan berada di bawah tekanan. Namun, Luan bukanlah seseorang yang bisa dihancurkan oleh tekanan. Tekanan hanya akan menjadi motivasi baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, semakin besar tekanannya, dia akan semakin tenang. Mengenai waktu dan ruang, Luan saat ini sedang merenungkan dua pertanyaan ini saat dia sedang berkultivasi. Luan selalu percaya bahwa selama dia memasuki guru surgawi tingkat delapan, dia akan mampu membuat terobosan kualitatif dalam penggunaan kekuatan ruang. Dia kemudian bisa menggunakannya sebagai salah satu kekuatan tempur utamanya, dan bukan yang lemah. Justru karena itulah Luan mampu menggunakan, roh, dan, ruang, sebagai titik terobosan. Selain energi dari laut sekitarnya yang terus-menerus menyapu, itu memberinya lebih banyak kekuatan untuk menerobos ke guru surgawi tingkat delapan. Kenyataannya, tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri lebih besar dari yang dibayangkan orang lain. Terobosan biasa bukanlah tujuannya. Jika dia tidak menggunakan, roh, dan, ruang, untuk menerobos, maka itu sama saja dengan melepaskan kedua kemampuan ini sebagai guru surgawi tingkat delapan. Jika dia ingin melawan klan Chu dan Jiang, maka batas atributnya saja tidak akan cukup. Fuyu tidak mengizinkannya menggunakan energi kematian, dan dia juga tidak bisa menggunakan energi abadi. Kalau tidak, itu akan merugikan Sengoku. Oleh karena itu, ia fokus meneliti kekuatan luar angkasa yang menjadi kartu asnya dalam pertarungan melawan klan Hachiko. Namun, Luan bukanlah dewa. Dia lupa waktu di sini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Seringkali, dia merasa seperti sudah lama berada di sini, bahkan satu atau dua bulan. Terkadang, dia bertanya-tanya apakah dia baru berada di sini selama satu atau dua hari. Apa yang dia lakukan adalah membuat dirinya lupa waktu agar dia bisa merasa lebih baik. Namun, Luan tidak pernah melupakan kekacauan di dunia. Dia sangat khawatir dengan situasi Ice Fire League saat ini, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membantu sama sekali bahkan jika dia kembali. Hanya setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan barulah dia benar-benar berguna bagi Liga APS. Di sisi lain, di Pulau APS di Empat Laut Selatan. Setelah lima hari perang, lebih dari sepersepuluh negara dan kota di delapan benua kuno mengalami kekacauan. Tumpukan dokumen di meja Liu Yi sudah sangat banyak, tapi untungnya, Kong Yan dan Putri Yan Yi membantunya mengaturnya. Berdasarkan kebutuhannya, mereka memilah informasi penting, sehingga menghemat banyak waktu. Dia harus memprediksi tindakan selanjutnya dari 31 sekte. Orang yang bisa melihat lebih jauh dalam perang adalah orang yang bisa memenangkan perang. Saat ini, Liu Yi sedang melihat dokumen di tangannya. Menurut informasi yang dikirim oleh mata-mata aliansi di laut, kekacauan di delapan benua kuno telah menyebar ke seluruh aliansi laut dalam. Meskipun mereka tidak mengetahui keberadaan klan Hachiko, mereka tahu bahwa empat kerajaan besar dulunya dikelola oleh 31 sekte. Saat ini, 31 sekte telah menghancurkan empat kerajaan besar, menduduki benua, dan bahkan saling membunuh. Ini memberi mereka peluang besar. Sebagian besar guru surgawi di atas tingkat enam yang melarikan diri ke laut telah menyinggung orang-orang dari empat kerajaan besar. Sejumlah kecil dari mereka telah menyinggung sekte tersebut. Namun, empat kerajaan besar telah dihancurkan, dan sekte-sekte tersebut saling membunuh. Mereka tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Para anggota aliansi laut dalam segera menjadi gelisah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, banyak aliansi berani telah kembali ke delapan benua kuno untuk mendapatkan bagian keuntungan. Lagi pula, berapa banyak guru surgawi yang bersedia hidup di laut? Delapan benua kuno sangat bagus. Siapa yang tidak ingin kembali? Segera, anggota aliansi laut dalam di laut menyerbu ke delapan benua kuno. Meskipun kompetensi keseluruhan aliansi ini jauh lebih lemah daripada sekte, sekte harus memperhatikan jumlah mereka yang besar. Kecuali para guru surgawi tingkat sembilan datang secara pribadi, guru surgawi tingkat delapan tidak dapat menghadapi kekuatan aliansi laut dalam. Semakin banyak kekuatan memasuki delapan benua kuno. Namun, delapan benua kuno terlalu besar. Butuh waktu lama untuk menyebarkan api perang kemana-mana. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua bulan. Saat ini, persatuan es dan api telah menduduki 34 negara menengah dan 68 negara kecil. Secara keseluruhan, mereka memiliki lebih dari 100 negara. Namun, negara-negara ini hanyalah wilayah kecil di delapan benua kuno. Selain itu, ke-20 benteng tersebut terpisah, sehingga wilayahnya menjadi lebih kecil. Faktanya, 20 wilayah yang diduduki oleh persatuan es dan api tidak kaya akan sumber daya. Sebaliknya, mereka mandul. Namun, itu adalah rencana Liu Yi. Sekte dan aliansi laut dalam tidak akan menyerang di sini. Dia ingin membiarkan sekte dan aliansi laut dalam saling membunuh. Setelah kekuatan musuh melemah sampai batas tertentu, mereka akan mengambil tindakan. Saat ini, hanya Liu Yi dan Putri Yan Yi yang ada di aula. Para wanita dari keluarga lain telah pergi ke delapan benua kuno untuk memeriksa situasi benteng. Liu Yi dan Putri Yan Yi sedang memilah informasinya. Namun, saat ini, suara penjaga terdengar dari pintu. Dia berkata dengan hormat, Hegemon, Tuan muda dari sekte Gunung Api, Su Wei, ingin bertemu denganmu. Liu Yi bingung. Dia berbalik untuk melihat Putri Yan Yi. Putri Yan Yi juga terkejut. Tentu saja, dia tahu perasaan Su Wei padanya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu boleh pergi, kata Liu Yi. Putri Yan Yi mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku bekerja untukmu. Tidak pantas bersembunyi darinya setiap saat. Tidak apa-apa melihatnya. Liu Yi menganggup dan berkata kepada penjaga, biarkan dia masuk. Ya, kata penjaga itu. Segera, Su Wei muncul di depan pintu aula. Ketika dia melihat Putri Yan Yi di aula, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Wajah khawatirnya segera menjadi cerah dan dia segera memasuki aula. Namun, Su Wei bukanlah orang yang tidak mengetahui aturan. Dia menahan kerinduannya dan pertama-tama menyapa Liu Yi, Hegemon Liu. Liu Yi sedikit menganggup. Setelah menyapa, Su Wei segera menatap Putri Yan Yi dan berkata dengan gembira dan cemas, Yan Yi, bagaimana? Kabarmu akhir-akhir ini. Su Wei tentu saja mengetahui apa yang terjadi di keluarga Kerajaan Kekaisaran Awan Selatan. Dia tidak tahu apakah Yan Yi mengetahuinya, jadi dia sangat khawatir. Putri Yan Yi memandang Su Wei. Dia tahu bahwa pria ini sangat menyukainya. Dia menganggup dan berkata, Saya tahu apa yang harus saya ketahui. Anda tidak perlu khawatir. Saya baik-baik saja di sini. Melihat penampilan Yan Yi, Su Wei sedikit lega. Faktanya, dia pertama kali pergi ke Pulau Qinglin untuk mencari Yan Yi. Setelah dia mengetahui bahwa Yan Yi tidak ada di sana, dia datang ke sini. Memikirkan hal ini, Su Wei tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya pada Yan Yi, kamu bergabung dengan Ice Fire Union. Ya, kata Putri Yan Yi lembut. Mendengar ini, Su Wei langsung menjadi khawatir. Meskipun Pulau Qinglin juga milik Persatuan APS, tingkat keamanan di sana sangat berbeda. Tepat ketika Su Wei khawatir tentang apa yang harus dia katakan, Putri Yan Yi menyelanya. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan? Putri Yan Yi berkata dengan serius, Jika tidak, saya masih ada hubungannya dengan Hegemon. Saya tidak punya waktu untuk hal lain. Su Wei terkejut. Sikap Putri Yan Yi terhadapnya tidak berubah. Terkadang, dia sangat tertekan. Sebagai tuan muda sebuah sekte, dia harus begitu rendah hati kepada wanita di luar sekte tersebut. Namun, dia tidak dapat menahannya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Berpikir sejenak, Su Wei segera menoleh ke Liu Yi dan berkata, Hegemon Liu, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan Anda informasi tentang seluruh delapan benua kuno sesegera mungkin. Liu Yi bingung. Sekte tersebut pasti mendapatkan lebih banyak informasi dari delapan benua kuno daripada yang dia selidiki. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak akan menolak kebaikan tuan muda Su. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berharap Hegemon Liu bisa menjaga keselamatan Yan Yi. Jangan biarkan dia melakukan apapun yang bisa membahayakan nyawanya, kata Su Wei serius. Liu Yi menoleh untuk melihat Yan Yi dan kemudian ke Su Wei. Oke. Yan Yi kaget. Dia buru-buru berkata, Hegemon. Tidak apa-apa. Ada begitu banyak orang yang keluar untuk melakukan sesuatu. Kamu hanya satu lagi. Liu Yi tersenyum lalu menatap Su Wei. Saya harap Tuan Muda Su dapat mengirimkan informasi tersebut kepada saya sesegera mungkin. Su Wei menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Oke. 1815 Di delapan benua kuno, di jalan resmi yang tidak mencolok, dua orang sedang menunggang kuda di tengah salju tebal. Mereka adalah Han Yi dan Wei Itao. Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya setengah dari kota yang mereka lewati telah dilanda perang. Setelah bertanya-tanya, keduanya akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dunia berada dalam kekacauan, dan dunia tiba-tiba dilanda api perang. Meskipun mereka tidak mengerti alasannya, meskipun kekuatan mereka tidak rendah, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan dalam perang seperti itu, sehingga mereka harus melarikan diri. Saat ini, mereka melarikan diri ke arah Tenggara, dan tujuan mereka adalah kota Laut Selatan. Ya, bahkan pegunungan pun belum tentu aman sekarang. Orang yang ingin mereka cari perlindungan tidak lain adalah Luan. Terakhir kali, mereka bertemu di South Sea City. Saat itu, Luan sudah sangat kuat. Mungkin Luan masih berada di kota Laut Selatan. Han Ya berpikir Luan pasti punya cara untuk melindungi mereka. Han Ya berinisiatif menyarankan kepada Wei Tau agar mereka pergi ke kota Laut Selatan untuk mencari Luan. Wei Tau tahu bahwa Han Ya memiliki perasaan terhadap Luan. Han Ya mencintainya, tapi dia memiliki rasa ketergantungan khusus pada Luan. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, setiap kali sesuatu terjadi pada Han Ya, Luan lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk tetap berada di sisinya. Wei Tau tidak terlalu keberatan. Terlebih lagi, demi keselamatan Han Ya, hal-hal ini tidak perlu diributkan. Butuh waktu lama untuk sampai ke South Sea City dari sini. Wei Tau berkata dengan keras, bahkan jika kita terburu-buru siang dan malam, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Han Ya mengangguk. Selama mereka bisa bertahan setengah bulan ini, dia yakin semuanya akan berakhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat Laut Selatan, Pulau Icevire. Setelah Su Wei pergi, hanya Liu Yi dan Putri Yan Yi yang tersisa di aula. Tanpa menunggu Yan Yi mengatakan apapun, Liu Yi menoleh ke Putri Yan Yi dan berkata, maaf, saya memanfaatkan perasaannya terhadap Anda. Petik 2. Petik 2. Putri Yan Yi kaget dan menundukkan kepalanya. Dia ingin membicarakan masalah ini. Meskipun dia tidak memiliki perasaan romantis apapun terhadap Su Wei, dia tetap melihat betapa baik Su Wei memperlakukannya. Apa yang dikatakan Liu Yi barusan adalah seolah-olah dia mengancam Su Wei dengan keselamatannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Memanfaatkan perasaan orang lain adalah tindakan yang sangat kotor. Liu Yi juga mengetahui bahwa dengan karakter Putri Yan Yi, dia sangat memperhatikan hal-hal ini. Tetapi sebagai pengambil keputusan, dia sangat haus akan informasi tentang seluruh benua. Dia awalnya tidak akan membiarkan Putri Yan Yi pergi berkelahi dengan orang lain, tetapi karena Su Wei bersedia memberikannya kepadanya, dia pasti menginginkannya. Dengan informasi seperti ini, Liga Es dan Api dapat menyelamatkan banyak masalah dan orang-orang dari kematian. Bagi Liu Yi, kesepakatan ini sangat berharga. Lain kali dia datang, carilah kesempatan untuk berbicara dengannya sendirian. Katakan padanya bahwa akulah yang memanfaatkannya, bukan kamu. Liu Yi berkata, yang saya butuhkan hanyalah informasi. Selama dia bersedia terus memberi kami informasi, saya dapat mengambil banyak harta sebagai imbalannya. Melihat Liu Yi, Putri Yan Yi sebenarnya tahu orang seperti apa Liu Yi itu. Liu Yi tidak punya saudara. Dia hanya memiliki Luan di dalam hatinya, jadi dia tidak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Selama dia memperlakukan Luan dengan baik, dia bahkan bisa melakukan segala macam hal buruk. Aku tahu, Putri Yan Yi dengan lembut menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seluruh Liga Es dan Api sangat sibuk setiap hari. Liu Yi dan Putri Yan Yi tinggal di kamar yang sama hampir setiap hari. Keduanya tidak istirahat atau tidur, memilah informasi, berdiskusi, dan bersama-sama mengambil keputusan. Bagaimanapun, Putri Yan Yi adalah Putri Kekaisaran Awan Selatan. Dia memiliki perspektif yang sangat tinggi dalam banyak perang dan dapat melihat berbagai hal secara akurat dari sudut pandang sekte. Oleh karena itu, prediksinya tentang tindakan sekte tersebut biasanya sangat akurat. Di sisi lain, Luan terus berkultivasi di pusaran air di dasar laut. Setiap hari, Pangeran Qi pergi menemuinya dan bahkan merasa sedikit lelah. Awalnya, Pangeran Qi sangat terkejut karena Luan bisa bertahan begitu lama tanpa perubahan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, Pangeran Qi menjadi mati rasa. Dia bahkan merasa jika Luan bisa terus duduk seperti ini, kunjungan hariannya sama sekali tidak diperlukan. Kekacauan di dunia terus meningkat. Fakta membuktikan bahwa kekacauan di hari pertama tahun baru itu sebenarnya hanyalah permulaan kecil. Pertempuran kini jauh melebihi situasi di hari pertama. Dengan begitu banyak sekte yang memperebutkan wilayah, dan dengan tambahan aliansi laut dalam, setiap kekuatan ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya secepat mungkin. Dan semakin cepat mereka bertarung, mereka akan semakin kejam. Kemana pun orang-orang sekte pergi, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghancurkan beberapa kota penting. Masyarakat di negara tersebut terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mereka memukuli orang-orang di negara itu sampai mereka ketakutan. Kemudian, mereka langsung memasuki ibu kota dan menangkap seluruh anggota keluarga kerajaan dan mengeksekusi mereka di jalan, termasuk para bangsawan dan menteri. Mereka dengan cepat mendukung orang-orang yang bersedia melayani mereka untuk menjadi menteri baru dan mengirim orang-orang dari sekte untuk menjadi raja. Itu sangat cepat. Hampir seperenam negara di delapan benua kuno di landa perang ini. Negara-negara ini kaya akan sumber daya. Delapan benua kuno terlalu besar. Bahkan jika semua anggota sekte pindah, mereka tidak dapat menempati terlalu banyak tempat. Mereka hanya menduduki wilayah terpenting yang berada di bawah kendali langsung mereka. Adapun wilayah lainnya, mereka harus memperjuangkannya secara perlahan nanti. Bahkan jika mereka menaklukkannya, mereka tidak akan mengelolanya secara pribadi. Mereka hanya akan membiarkan negara-negara tersebut menjadi bawahan mereka. Namun, meskipun sekte dan aliansi laut dalam hanya menguasai seperempat negara, negara lain juga terkena dampak kekacauan tersebut. Banyak ahli dan bandit tersembunyi memberontak dan menggunakan gelombang ini untuk menggulingkan pemerintahan negara-negara tersebut. Setidaknya separuh negara di dunia mengalami kerusuhan besar. Untuk sementara waktu, masyarakat tidak dapat mencari nafkah. Mayat ada di mana-mana, dan darah membasahi bumi. Jadi, populasinya menurun tajam. Saat ini, lebih dari 100 negara di bawah kendali Ice Fire Alliance tahu betapa beruntungnya mereka. Mereka awalnya ingin melawan kekuasaan Ice Fire Alliance, namun kini mereka menyerah dan bahkan memohon kepada Ice Fire Alliance untuk tidak pergi, yang menyebabkan mereka dilalap api perang. Namun, aliansi APS bukan hanya pendukung orang-orang ini. Semua master surga di atas tingkat 6 di Tanah Suci harus bergabung dengan aliansi APS dan dikelola oleh aliansi APS. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah menduduki negara-negara ini, Ice Fire Alliance tidak terburu-buru melakukan ekspansi. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan kekacauan di seluruh benua. Dari kekacauan besar ini, Liu Yi bisa mendapatkan banyak informasi, seperti aliansi sebenarnya dan hubungan permusuhan antar sekte dan sekte mana yang memiliki dendam mendalam terhadap aliansi laut dalam. Ini semua adalah barang berharga yang bisa dia gunakan. Namun, tidak peduli seberapa kuat Liu Yi, dia hanya bisa berspekulasi tentang sebagian situasi di dunia. Ada lebih banyak hal yang tidak bisa dilihat Liu Yi, termasuk konspirasi melawan Ice Fire Alliance. Tujuh hari kemudian, itu adalah hari ke-13 di bulan lunar pertama. Sekte Seribu Cahaya, Delapan Benua Kuno Pada saat ini, banyak orang sedang berkumpul di aula Master Sekte Seribu Cahaya. Song Tianhua, Master Sekte dari Seribu Cahaya Sekte, sedang duduk tinggi di atas tahta. Yang lain berdiri di aula, melaporkan banyak informasi kepadanya. Di antara empat kerajaan besar, kerajaan Naga Langit diduduki oleh Seribu Cahaya Sekte dan sekutunya. Mereka telah menduduki lebih dari 200 negara di Delapan Benua Kuno, dan semuanya adalah negara kaya tingkat menengah. Kekuatan Seribu Cahaya Sekte jelas berada di atas tingkat menengah di antara sekte. Semuanya sesuai harapan Song Tianhua. Pada saat ini, tujuh anggota inti dari Seribu Cahaya Sekte semuanya hadir. Selain Master Sekte Song Tianhua, ada dua wakil Master Sekte dan empat tetua. Mereka adalah tetua agum dari Sekte Langit, tetua agum dari Sekte Anak Bumi, tetua agum dari Balai Hukuman, dan tetua agum dari Pavilion Penyimpanan Tulisan Suci. Di antara mereka, penatua agum dari Sekte Surga, Liao Ao, telah membawa orang ke aliansi APS untuk meminta orang. Tetua agum dari Sekte Anak Tanah adalah Ibu Su Yunyan dan Su Yunlian, Sulin. Ketujuh dari mereka semua hadir, mendengarkan para sesepu melaporkan tentang situasi di benua itu. Setelah seorang tetua selesai melaporkan, tetua berikutnya berkata, Master Sekte, saya telah menemukan informasi tentang aliansi APS di delapan benua kuno. Begitu dia mengatakan ini, tujuh anggota inti yang hadir gemetar. Meskipun aliansi APS lemah, keberadaannya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh Sekte manapun. Lebih penting lagi, Sekte Seribu Cahaya mempunyai informasi yang tidak diketahui Sekte lain. Artinya, aliansi APS memiliki Master Surga Tingkat Sembilan. Master Surga Tingkat Sembilan di hati mereka adalah wanita yang mengikuti Liao Ao ke aliansi APS dan melukai murid-murid mereka, Yue Rong. Tidak hanya itu, aliansi APS juga memiliki dua putri, Song Tianhua dan Su Yunyan. Meskipun Song Tianhua memiliki banyak anak, Su Yunyan dan Su Yunyan adalah yang paling berbakat. Tidak peduli apa, dia harus menangkap kedua putrinya dan membawa mereka kembali. Berbicara, Song Tianhua segera berkata, apa yang mereka lakukan. Master Sekte, kami menemukan bahwa aliansi APS telah menduduki enam negara. Namun, tindakan mereka sangat rahasia dan mereka tidak menghapuskan keluarga kerajaan di negara-negara ini. Sang Tetua segera berkata, orang yang bertanggung jawab mengelola ke enam negara ini adalah Cheng Ping dari aliansi APS. Dia adalah orang penting di aliansi APS. Cheng Ping, ekspresi Song Tianhua dingin. Dia tentu saja tidak tahu siapa orang ini. Namun, tidak masalah baginya siapa wanita itu. Selama dia penting bagi Ice Fire Alliance, itu sudah cukup. Sekte Master. Liao Ao memandang Song Tianhua dan bertanya, saya akan mengambil orang dan membunuh mereka semua sekarang untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Tidak, Song Tianhua mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, itu hanya Cheng Ping. Membunuhnya tidak akan ada gunanya bagi kita. Jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya secara besar-besaran. Liao Ao tertegun dan bertanya, Sekte Guru, maksudmu? Song Tianhua mencibir dan berkata, tidak peduli apa, saya harus mengambil kesempatan ini untuk memaksa aliansi APS menyerahkan kedua putri saya. 1816. Tiga hari kemudian, di pantai selatan. Wilayah Chengping dekat dengan empat laut selatan, termasuk Kerajaan Tengah Malam dan Kerajaan Tian Cheng. Tentu saja, kota laut selatan ada di antara mereka. Markas besar benteng ini berada di kota laut selatan. Meskipun kota laut selatan adalah kota pesisir, namun kota ini bukanlah kota yang ramai. Bagaimanapun, Kerajaan Tengah Malam dan Kerajaan Tian Cheng adalah negara kecil. Kota-kota pesisir yang benar-benar ramai berada di wilayah negara-negara berukuran sedang. Betapapun ramainya kota laut selatan, kota ini tidak bisa dibandingkan. Master surgawi laut dalam kembali ke delapan benua kuno melalui susunan teleportasi. Mereka tidak perlu pergi ke darat sama sekali. Dengan demikian, kota laut selatan sangat aman dengan laut di belakangnya. Chengping bertanggung jawab atas benteng kota laut selatan, yang merupakan satu-satunya wilayah pesisir di antara 20 benteng. Chengping sangat jelas bahwa Kerajaan Tengah Malam adalah tanah air kedua pemimpin tersebut. Karena itu, dia sangat bersahabat dengan Kerajaan Tengah Malam dan tidak menyakitinya. Luan telah menyelamatkan Kerajaan Tengah Malam dari kendali Saosu. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, Ice Fire Union sangat senang karena Kerajaan Tengah Malam berada di bawah kendali mereka. Sudah setengah bulan sejak dunia berada dalam kekacauan. Berita kekacauan dunia telah menyebar dari keluarga kerajaan ke kota-kota dan akhirnya sampai ke telinga masyarakat awam. Ketika masyarakat umum mengetahui bahwa dunia berada dalam kekacauan dan bahkan empat kerajaan besar telah binasa, mereka langsung merasa tidak aman. Mereka takut api perang akan melanda mereka. Ketika orang-orang di kota Jejak Meteor mengetahui bahwa kedua pemimpin persatuan APS sebenarnya adalah siswa dan guru Akademi Jejak Meteor, mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan mereka. Bahkan orang-orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan Akademi mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi ketika bertemu orang luar. Mereka dengan gembira mengatakan bahwa dua guru surgawi yang kuat telah muncul di kota mereka. Terutama Li Hongtang dan Han Ying, yang pernah mengajar Luan di masa lalu. Keduanya telah menjadi orang paling populer di Meteor Trail City. Bahkan penguasa kota harus sangat sopan saat melihat mereka, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Dalam setengah bulan terakhir, Cheng Ping telah membawa negara-negara sekitarnya ke jalur yang benar. Pada dasarnya, hal itu tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat umum. Saat ini, dia sedang membaca informasi di ruang kerja. Faktanya, dia belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Dia selalu berkelahi dan membunuh, jadi dia benar-benar bingung. Untungnya, kantor pusat mengirimkan orang untuk membantunya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba bergegas ke pintu dan buru-buru berkata kepada Cheng Ping, Tetua, ada masalah mendesak yang harus dilaporkan. Cheng Ping berhenti sejenak dan berkata, Bicaralah. Bawahan ini memasuki rumah dan dengan cepat berkata, ada kekuatan lain yang menyerang negara pegunungan di barat laut kerajaan tengah malam. Tubuh Cheng Ping gemetar saat mendengar ini. Dia segera meletakkan dokumen di tangannya dan bertanya, Apakah kamu sudah mengetahui faksi mana itu? Belum. Orang ini dengan cepat berkata, Namun, pihak lain telah menguasai negara Bianshan, dan jelas bahwa mereka bermaksud menyebarkan pengaruhnya ke daerah sekitarnya. Cheng Ping mengerutkan kening dan berkata, Lanjutkan penyelidikannya. Ya. Bawahannya segera pergi, tetapi alis Cheng Ping tidak mengendur. Meskipun negara Bianshan tidak berbatasan dengan kerajaan Zie, negara ini hanya berjarak dua negara dari kerajaan Zie. Itu sangat dekat dengan pengaruhnya. Entah itu untuk sekte atau aliansi laut dalam, menduduki dua negara kecil adalah hal yang mudah. Tidak perlu usaha apapun. Ini jelas merupakan krisis baginya. Kalian bekerja di sini, Cheng Ping segera bangkit dan berkata kepada yang lain di ruang kerja, saya akan kembali ke markas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau api es di empat laut selatan. Ketika Cheng Ping menyampaikan kabar itu kepada Liu Yi, Liu Yi sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terburu-buru memberi perintah. Sebaliknya, dia berpikir serius. Saat ini, Putri Yan Yi memandang Liu Yi dan berkata dengan sangat serius, Pemimpin, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Liu Yi memandang Putri Yan Yi dan sedikit mengangguk. Ini juga alasan mengapa dia mengenali kemampuan Putri Yan Yi. Pertama-tama, dengan bantuan Su Wei, dia telah memahami pergerakan banyak dari 31 sekte. Memang ada tempat yang dekat dengan 20 benteng, tapi yang pasti bukan benteng laut selatan yang dikuasai Cheng Ping. Kedua, jika itu benar-benar sebuah sekte, mereka pasti memiliki motif tersembunyi untuk tiba-tiba datang ke negeri Bianshan. Lagi pula, tidak ada sumber daya yang bagus di negara-negara sekitarnya. Jika itu bukan sekte tetapi aliansi laut dalam, aliansi api es tidak akan takut. Mereka bisa menunggu sampai mengetahui identitas pihak lain sebelum mengambil tindakan. Tunggu. Liu Yi memandang Cheng Ping dan berkata, biarkan semua orang waspada dan kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki asal-muasal pihak lain. Selama pihak lain tidak menyerang, kita tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Sampai kami memastikan asal-usul pihak lain. Cheng Ping bingung. Dia bertanya dengan curiga, apakah kita tidak membutuhkan bala bantuan? Jika ya, saya akan segera mengirimkan orang dari markas, kata Liu Yi. Jangan khawatir, mereka akan tiba di sana secepatnya. Ya, dengan kata-kata Liu Yi, Cheng Ping merasa lega. Dia segera meninggalkan pulau api es. Setelah Cheng Ping pergi, Liu Yi dan putri Yan Yi tidak melepaskan masalah ini. Sebaliknya, mereka terus berpikir. Tidak peduli apapun, masalah ini terlalu aneh. Liu Yi harus berpikir lebih jauh dan memikirkan semua kemungkinan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setiap nafas terasa berat bagi orang-orang di delapan benua kuno. Karena setiap nafas, api peperangan melanda kota-kota. Banyak orang tewas dalam perang. Bahkan orang yang membunuh orang pun sedikit mati rasa. Tiga hari kemudian, itu adalah hari ke-33 sejak Lu'uan memasuki dasar laut. Ketika putri Ki datang ke pusaran air untuk melihat Lu'uan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia akhirnya menemukan beberapa perubahan. Cahaya biru di sekitar tubuh Lu'uan hampir menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh semacam kekuatan ilusi. Kekuatan ini sepertinya mengubah ruang, terus-menerus mengaburkan ruang di sekitar Lu'uan. Dari luar, Lu'uan tampak berada di ruang yang mengalir. Seluruh sosoknya memberikan perasaan yang sangat samar dan tidak nyata. Melihat pemandangan ini, putri Ki menarik nafas dalam-dalam. Perubahan yang begitu nyata berarti Lu'uan telah mengalami perubahan kualitatif selama kultivasinya. Mengenai apakah perubahan kualitatif ini adalah jalan untuk menjadi guru surgawi tingkat ke-8, bahkan dia tidak bisa memastikannya. Namun, putri Ki merasa kekuatan tak berwujud semacam ini sangat aneh. Bahkan dia tidak bisa melihat energi yang terkandung di dalamnya, yang membuatnya sangat penasaran. Dia berpikir begitu bocah ini keluar dari pengasingan, dia secara pribadi akan memuji kekuatan macam apa itu. Setelah melihat Lu'uan beberapa saat, putri Ki pergi, meninggalkan Lu'uan untuk terus berkultivasi di inti formasi di dasar laut. Pusaran air di sekitarnya menghasilkan suara gemuruh yang sangat keras, tetapi lautan kesadaran Lu'uan sangat sunyi. Tidak diketahui apakah itu karena dia telah beradaptasi dengan suara laut atau karena dia telah memutus suara dunia luar. Ini adalah pertama kalinya kekuatan ilusi ini muncul di sekitar tubuh Lu'uan. Itu tidak lain adalah, roh. Roh, ini berbeda dari sebelumnya. Untuk menggunakan kekuatan ini dengan lebih baik setelah menerobos, dia secara paksa menggabungkan energi spasial dan energi kematian yang baru diperoleh ke dalam, roh. Hal semacam ini kedengarannya sederhana, namun hampir mencekik untuk dilakukan. Lu'uan harus menjalani eksperimen tanpa henti selama 20 hari penuh sebelum dia berhasil. Mengubah, roh, menjadi dua jenis kekuatan ini. Saat ini, roh memiliki lima jenis kekuatan, es, api, kehidupan, kematian, dan ruang. Bahkan Lu'uan sendiri tidak menyangka transformasi ilusi seperti itu akan terjadi setelah memiliki lima atribut ini. Namun, kekuatan ilusi ini berbeda dengan aura ilusi ilahi yang dimiliki Yao. Jika seseorang harus membandingkannya, kekuatan ilusi yang dihasilkan Lu'uan saat ini sekilas lebih rendah daripada kekuatan Yao. Apalagi perbedaannya bukan hanya sedikit, tapi sangat besar. Kekuatan suci Yao benar-benar membuat orang sekilas merasa ingin bersujud dalam ibadah. Itu memancarkan aura ilahi yang sangat murni. Di sisi lain, kekuatan ilusi yang dimiliki Lu'uan sekarang, selain terlihat ilusi, mungkin tidak berguna seperti roda takdir yang asli. Namun, ini merupakan terobosan besar. Proses berubah dari tidak ada menjadi ada adalah proses membuka pintu menuju kekuatan sejati. Meskipun mata Lu'uan tertutup rapat, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan kekuatan di dalam tubuhnya dan dampaknya pada guru surgawi tingkat 8. Ketika kekuatan ilusi ini muncul, dia semakin bertekad pada jalan yang telah dia pilih dan bahkan lebih percaya diri dalam memajukan wilayahnya. Saat ini dia telah benar-benar menyentuh penghalang menuju guru surgawi tingkat 8 dan bahkan telah menemukan kunci untuk membukanya. Dia tahu bahwa dunia kemungkinan besar sedang kacau saat ini. Para wanita di keluarganya pasti memimpin persatuan APS ke dalam pertempuran. Begitu pertempuran terjadi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka, jadi dia sangat cemas di dalam hatinya. Tidak ada yang boleh terjadi pada kedua istrinya dan anggota keluarga lainnya. Tunggu dia keluar dari pengasingan. Dan, Fuyu. Dia akan segera sampai di sana. 1.817 Empat hari kemudian. Persatuan APS terus bertanya tentang kekuatan yang menduduki kerajaan Bianshan, tetapi mereka tidak memiliki informasi berguna. Satu-satunya informasi yang berguna adalah mereka dapat memastikan secara kasar bahwa pihak lain bukanlah sekte. Berdasarkan pengalaman mereka selama setengah bulan terakhir, secara umum, setelah sebuah sekte menduduki suatu wilayah, mereka akan mengibarkan benderanya di ibu kota dan kota-kota perbatasan penting untuk menyatakan kedaulatannya. Dengan cara ini, sekte lain tidak akan gegabu mengambil tindakan ketika mereka datang ke sini untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Tidak hanya sekte yang akan melakukan hal ini, tetapi kekuatan lain juga akan melakukan hal yang sama. Kota Raja Kerajaan Bianshan juga memasang bendera, tapi itu bukan dari 31 sekte manapun. Meskipun orang-orang dari Liga Es dan Api tidak mengenalinya, selama itu bukan dari sekte, itu akan baik-baik saja. Kekuatan yang menduduki Kerajaan Bianshan berkembang pesat, dan dalam dua hari, mereka menduduki beberapa negara di sekitarnya, termasuk dua negara antara Kerajaan Tengah Malam dan Kerajaan Tengah Malam. Dengan cara ini, pasukan pihak lain berbatasan langsung dengan Kerajaan Tengah Malam, dan jelas tidak realistis untuk menghindari konflik. Di antara 20 wilayah, Benteng Laut Selatan adalah tempat pertama mereka menghadapi musuh, dan Liu Yi juga sangat mementingkan hal itu. Sementara Chengping terus menyelidiki kekuatan pihak lain, dia juga mengirim orang ke Ibu Kota Kerajaan Tengah Malam. Guru surgawi di level mereka tidak perlu menyerang dari apa yang disebut perbatasan. Mereka hanya perlu merebut Ibu Kota secara langsung, jadi persatuan Api Es hanya perlu melindungi Ibu Kota Kerajaan Tengah Malam. Berita tentang kemungkinan perang dengan cepat menyebar ke seluruh Kerajaan Tengah Malam, dan semua pejabat serta warga berada dalam bahaya. Perang ini sangat berbeda dengan tentara pemberontak sebelumnya. Jika mereka tidak berhati-hati, Kerajaan akan hancur total, dan rakyatnya akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pada hari ini, konflik pertama terjadi antara kedua belah pihak. Di langit di atas Ibu Kota Kerajaan Tengah Malam, guru surgawi level 8 dari persatuan Api Es yang dikirim ke sini tiba-tiba merasakan selusin aura melayang. Karena terdapat 20 benteng, setiap benteng hanya dapat ditugaskan kepada 3 guru surgawi level 8. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya guru surgawi level 8 di sini, dan dari aura lawannya, ada dua guru surgawi level 8. Dia segera menoleh dan memerintahkan bawahannya, cepat pergi dan beritahu Cheng Ping untuk segera mengirim orang ke sini. Bawahannya terkejut dan dengan cepat mengaktifkan susunan teleportasi. Ketika bawahannya melakukannya, guru surgawi level 8 telah menghilang dari ruangan dan dengan cepat tiba di langit di atas Ibu Kota. Bang! Di langit di atas Ibu Kota, selusin orang dari pihak lain juga berhenti 2000 kaki jauhnya. Dua guru surgawi tingkat 8 yang memimpin mengangkat tangan mereka, dan 10 guru surgawi tingkat 7 di belakang mereka segera menyebar, menjauhkan diri dari gelombang kejut pertempuran. Anggota Ice Fire Union memandang kedua orang di kejauhan, mengerutkan kening, dan berteriak, Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Keduanya mencibir. Seketika, energi langit dan bumi di sekitar mereka berubah. Master surgawi dari persatuan es dan api tercengang. Dia memandang mereka berdua dengan heran. Apakah mereka akan bertarung di langit di atas Ibu Kota? Kita harus tahu bahwa begitu Ibu Kota dihancurkan, semua pejabat harus ditata ulang, yang merupakan masalah yang sangat merepotkan. Pihak lain menyerang tanpa ragu-ragu. Apakah dia gila? Pihak lain ingin pindah ke sini, tapi dia tidak melakukannya. Dia segera terbang keluar Ibu Kota. Benar saja, kedua musuh itu menoleh ke arahnya dan segera merobek udara untuk mengejarnya. Melihat ini, Master Tau dari Liga Es dan Api menghela nafas lega. Selama target musuhnya adalah dia, dia bisa menjamin keamanan Ibu Kota. Namun, rasanya tidak enak dikejar oleh dua guru surgawi tingkat delapan. Dia tidak ingin melawan kekerasan dengan kekerasan. Dia hanya ingin menariknya keluar. Ketika bala bantuan tiba, dia bisa melakukan serangan balik. Namun, keduanya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mereka segera melepaskan teknik surga yang kuat. Batuan terbang yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi area luas lebih dari 2.400 kaki, menyelimuti Master Surgawi dari Liga Es dan Api dan sangat mengurangi kecepatannya. Guru surgawi lainnya adalah Guru Surgawi Logam. Dia mengenakan baju besi dan memegang tombak emas. Dia dengan cepat bergegas menuju Master Surgawi dari Liga Es dan Api. Master Surgawi dari Liga Es dan Api adalah Guru Surgawi Guntur. Kecepatannya lebih cepat dari pihak lain. Selain itu, kekuatan Guru Surgawi Guntur dapat disalurkan melalui baju besi musuh. Oleh karena itu, Master Surgawi dari Liga Es dan Api memiliki keuntungan dalam pertarungan 1 lawan 1. Gemuruh. Master Surgawi dari Liga Es dan Api meraung. Dalam sekejap, bila cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya lebih dari 2.000 kaki berputar dengan cepat dengan dia sebagai pusatnya. Mereka dengan cepat memotong batu besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Permukaan potongannya sehalus cermin. Setelah dipotong, batu terbesar itu tidak lebih besar dari pohon palem. Melihat ini, Master Langit Logam segera mengangkat perisai setinggi 30 kaki di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan Guru Surgawi Guntur bahkan meninggalkan bekas sedalam setengah kaki di perisainya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Guru Surgawi Guntur. Di kejauhan, Guru Surgawi Bumi melihat bahwa rekannya tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia segera mengambil inisiatif untuk terbang dan bergegas menuju Master Surgawi dari Liga Es dan Api. Guru Surgawi Guntur dapat menahan Guru Surgawi Logam, dan Guru Surgawi Bumi miliknya juga dapat menahan Guru Surgawi Guntur. Batuan setinggi hampir 3.000 kaki di langit tidak tersebar. Sebaliknya, di bawah kendali Guru Surgawi Bumi, mereka dengan cepat berkumpul menuju Guru Surgawi dari Liga Es dan Api. Di bawah kendali Master Surgawi Logam, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menelan Guru Surgawi Guntur. Guru Surgawi Bumi memiliki kekuatan penekan yang kuat. Bahkan Guru Surgawi Guntur akan kesulitan untuk melarikan diri darinya. Gemuruh Semakin banyak bebatuan yang berkumpul, membentuk bola besar dengan diameter lebih dari 2.000 kaki. Itu melayang di udara dan bahkan lebih tinggi dari gunung biasa. Itu terbentuk 20 mil jauhnya dari ibu kota kerajaan. Meski jaraknya 20 mil dari istana kerajaan, semua warga bisa melihatnya dengan jelas saat ini. Semua orang menatap bola di langit dengan kaget. Di mata mereka, bintang-bintang di langit seolah-olah berjatuhan. Meteorit berjatuhan tepat di depan mata mereka. Ini seperti akhir dunia. Semua warga berdiri tak bergerak di tanah, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh kekuatan mereka. Bahkan di ibu kota kerajaan tengah malam, Guru Surgawi paling kuat yang pernah mereka lihat adalah Guru Surgawi tingkat 6. Namun, mereka belum pernah melihat Guru Surgawi tingkat 6 beraksi. Pada saat ini, melihat Guru Surgawi tingkat 8 sedang beraksi, ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa kuatnya seorang Guru Surgawi yang benar-benar kuat. Membunuh mereka semua semudah meniup debu. Di kejauhan, Guru Surgawi Liga Es dan Api memang dijebak oleh Guru Surgawi Bumi. Di dalam bola itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya petir yang menakutkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghilangkan tekanan di sekitarnya. Kekuatan petirnya terus menyambar ke segala arah. Namun, meski bisa menembus luar bola, tanahnya sangat lengket. Itu bisa segera direkatkan kembali, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Oh tidak. Ini sungguh buruk. Gemuruh. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba meledak di langit di atas ibu kota kerajaan. Seketika, seluruh warga kehilangan pendengarannya untuk sementara. Mereka begitu ketakutan hingga menutup telinga dan segera berbaring. Suara mendesing. Sesosok menerobos langit. Itu tidak lain adalah Cheng Ping. Setelah menerima kabar tersebut, Cheng Ping tidak mengirim siapapun. Sebaliknya, dia bergegas datang sendiri. Meskipun Cheng Ping adalah seorang master kayu surgawi, dia tidak pernah takut berperang. Dalam arah budidaya guru surgawi kayu, dia memilih arah yang bukan menyembuhkan, tetapi menyerang. Duri seribu tentara. Cheng Ping dengan marah berteriak dan menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, cabang pohon yang sangat keras yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat di udara dan melesat ke arah dua guru surgawi tingkat delapan di kejauhan. Kedua guru surgawi tingkat delapan terkejut. Demi keamanan, mereka secara tidak sadar menghindari serangan itu. Namun, setelah menghindar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa serangan itu mengarah langsung ke bola besar di kejauhan. Namun, saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Gemuruh. Cabang pohon besar yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam bola, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola besar, mencapai jauh ke dalam bola. Master surgawi dari Liga S dan Api segera merasakan tekanannya berkurang. Dia segera melepaskan seluruh kekuatannya dan meraung, sekali lagi melepaskan kekuatan petirnya untuk memotong bola itu. Gemuruh. Dalam sekejap, bola itu meledak. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menghantam tanah, menciptakan kawah dan retakan besar. Bahkan ibu kota kerajaan yang berjarak 20 mil berguncang hebat. Rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Guru surgawi dengan cepat datang ke sisi Chengping dan berkata sambil terengah-engah, penatua Cheng. Chengping mengangguk sedikit dan mengobati lukanya. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat dua orang di kejauhan. Karena mereka berani menerobos masuk ke wilayah Liga S dan Api, maka dia akan membiarkan mereka tinggal sebagai tamu. Mereka tidak perlu pergi. Chengping menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan peraungan pelan. Ha! Dalam sekejap, seluruh kekuatan di tubuhnya dilepaskan dengan keras. Aura menakutkan dilepaskan tanpa syarat. Panjang aura ini lebih kuat dari tiga orang yang hadir. 1818. Aura kuat Chengping menyebar dan hembusan angin menyapu. Bahkan masyarakat di ibu kota pun bisa merasakan angin kencang. Niat bertarung Chengping melonjak ke langit. Bahkan Master Atribut Petir di sampingnya pun terpengaruh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap kedua musuh di kejauhan seolah dia ingin memuliti mereka hidup-hidup. Namun, saat Chengping dan Master Atribut Petir hendak menyerang, dua orang di kejauhan bergerak. Namun, mereka tidak terburu-buru menuju Chengping. Sebaliknya, mereka segera berbalik dan lari. Adegan ini membuat Chengping dan Master Atribut Petir tercengang. Pelarian musuh bukanlah sebuah lelucon. Mereka lari dengan kecepatan penuh tanpa ragu-ragu. Chengping melihat pemandangan ini dengan heran. Pihak lain berlari begitu tiba-tiba dan cepat. Pada saat mereka berdua bereaksi, sudah sulit untuk mengejar ketinggalan. Apalagi keduanya tidak berani mengejar karena takut jatuh ke dalam perangkap musuh. Namun, karena pihak lain melarikan diri, mereka berdua merasa lega. Chengping menoleh untuk melihat ke ibu kota yang jauh dan berkata kepada Master di sampingnya, pergi dan tenangkan mereka. Saya akan melaporkan ini kepada Master Aliansi. Iya, Master Atribut Petir segera berkata. Setelah berbicara, Chengping segera membuka susunan teleportasi dan pergi dengan cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, Pulau Icevire. Chengping pertama-tama kembali ke benteng di kota Nanhai untuk menenangkan masyarakat. Kemudian, dia segera datang ke Pulau Icevire untuk melapor kepada Liu Yi. Ketika Liu Yi mendengar bahwa dua Master tingkat delapan datang untuk menyerang tetapi pergi begitu tiba-tiba, dia tidak bisa menahan cemberut. Hal ini memang sangat aneh. Jika pihak lain ingin menduduki kerajaan tengah malam, bahkan jika Chengping datang, mereka harus bertukar beberapa pukulan sebelum pergi. Lagi pula, dalam situasi di mana jumlah orangnya sama, mudah untuk memenangkan pertarungan antara Master level delapan. Namun, sulit untuk mengalahkan dan membunuh mereka sepenuhnya. Mereka berdua seharusnya tidak terlalu takut. Namun, jika tujuan pihak lain bukan untuk menduduki kerajaan tengah malam, lalu untuk apa? Putri Yan Yi juga sedang berpikir. Keduanya tidak memiliki petunjuk apapun untuk saat ini. Mereka hanya bisa menggunakan metode eliminasi paling dasar untuk menemukan semua kemungkinan musuh aliansi Icevire dan melenyapkannya satu per satu. Namun, butuh waktu lama untuk menghilangkannya. Liu Yi tidak bisa membiarkan Chengping menunggu di sini. Dia berkata kepada Chengping, kamu kembali dulu. Saya akan mengirim seseorang untuk mendukungmu. Ya, kata Chengping, dan berbalik untuk pergi. Tindakan Liu Yi memang sangat cepat. Dia memindahkan guru surgawi tingkat delapan dari benteng aman lainnya ke Chengping. Ketika Dong Hua Sun mengetahui bahwa Chengping dalam bahaya, dia segera pergi untuk bertanya. Dia bahkan pergi ke Pulau Api Es untuk meminta Liu Yi mengizinkannya membantu. Liu Yi bisa melihat perasaan Dong Hua Sun terhadap Chengping, tapi dia langsung menolaknya. Dong Hua Sun dan Chengping bertanggung jawab atas benteng yang sangat penting, jadi mereka tidak bisa pergi. Liu Yi memikirkan hal ini sejak lama, dan dia memikirkan beberapa kemungkinan. Namun, terlalu sulit untuk menentukan siapa dalam dibalik semua ini, jadi dia hanya bisa terus menunggu dan melihat. Tidak lama kemudian, Yao dan si cantik yang kembali dari patroli mereka di luar. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka juga sangat terkejut. Setelah berpikir sejenak, si cantik yang berkata, saya tidak akan meninggalkan markas selama beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu, saya akan segera pergi dan membantu. Liu Yi mengangguk, jika itu yang terjadi, benteng laut selatan memang akan lebih aman. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dua hari berlalu. Cheng Ping berasal dari Pulau Es. Sebagai penguasa Pulau Es, Yang Mu secara alami pergi ke benteng laut selatan. Dengan Yang Mu dibentengnya, Cheng Ping bisa pergi ke Kerajaan Tengah Malam untuk mengawasinya. Dengan cara ini, Kerajaan Tengah Malam akan lebih aman. Tentu saja, daripada menunggu pihak lain menyerang, lebih baik mengambil inisiatif. Aliansi APS telah menyelidiki latar belakang pihak lain. Jika ditentukan bahwa kekuatan pihak lain tidak tinggi, aliansi APS akan langsung membunuh pihak lain. Namun, di luar dugaan, pihak lain yang sempat kabur sebelumnya justru berinisiatif menyerang lagi. Pada siang hari, tiba-tiba, lima orang kuat muncul di luar Kerajaan Tengah Malam. Cheng Ping, yang berada di istana, adalah orang pertama yang merasakannya. Dia segera memimpin tiga guru surgawi tingkat delapan lainnya di istana untuk menemui musuh. Mereka bergegas keluar istana dan menghentikan pihak lain di luar ibu kota, tidak membiarkan pertempuran berlanjut di ibu kota. Pada saat yang sama, guru surgawi tingkat tujuh di istana segera membuka susunan teleportasi dan pergi ke Benteng Laut Selatan untuk melaporkan masalah ini dan meminta bantuan. Di luar ibu kota, total ada sembilan orang di kedua sisi. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh pertempuran itu cukup untuk mengguncang ibu kota. Tidak ada yang berani tinggal di rumah mereka. Mereka semua berkumpul di jalan untuk menghindari kematian akibat tertimpa rumah-rumah yang runtuh. Tapi meski di jalanan, mereka harus berhati-hati. Jika tidak, begitu tanah retak, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Bahkan keluarga kerajaan dan menteri di istana pun sama. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi diri mereka sendiri, takut kehilangan nyawa. Gemuruh. Suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seluruh ibu kota bergetar tanpa henti. Semua orang berlutut di tanah untuk melindungi kepala mereka, berdoa agar pertempuran segera berakhir. Di sisi lain, guru surgawi tingkat tujuh dengan cepat datang ke Benteng Laut Selatan dan melaporkan masalah ini kepada yangmu. Yangmu kaget saat mendengar ini. Dia segera mengirim seseorang untuk melaporkan masalah ini ke markas pulau APS. Pada saat yang sama, dia berkata kepada guru surgawi tingkat delapan di aula, kamu juga harus pergi dan membantu. Guru surgawi tingkat delapan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera berkata, jika saya pergi, siapa yang akan melindungi tuan pulau? Kerajaan tengah malam itu penting. Yangmu dengan cepat berkata, saya akan baik-baik saja di sini. Cepat pergi. Mendengar kata-kata yangmu, guru surgawi tingkat delapan juga mengalami sakit kepala. Bukan karena dia takut bertarung, tetapi jika dia pergi, tidak akan ada satupun guru surgawi tingkat delapan di sisi tuan pulau. Namun sikap yangmu sangat tegas. Guru surgawi tingkat delapan juga sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa segera pergi ke medan perang untuk memberikan dukungan. Namun, kurang dari sepuluh napas waktu setelah guru surgawi level delapan pergi, susunan teleportasi ungu tua menyala. Orang yang keluar adalah si cantik yang. Ketika yangmu melihat ibunya, dia segera berdiri dan berkata, ibu. Si cantik yang memandang putrinya dan mengangguk. Dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana orang yang melindungimu. Yangmu terkejut. Dia segera berkata, saya mengirim dia untuk mendukung. Omong kosong. Mata si cantik yang menjadi dingin dan berkata, sebagai penguasa pulau, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki siapapun yang melindungimu. Yangmu ditegur oleh ibunya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memucapkan kata-kata tersebut. Si cantik yang berpikir sejenak dan berkata, kamu akan ikut denganku untuk mendukung. Yangmu terkejut, tapi dia segera mengangguk dan berkata, oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar kerajaan tengah malam, pertempuran berlangsung sangat sengit. Kecantikan yang dan yangmu muncul di istana. Para penguasa surgawi dari persatuan es dan api dengan cepat membungkuk ketika mereka melihat mereka. Tunggu aku di sini. Jangan berkeliaran. Si cantik yang berkata pada putrinya. Lalu, dia dengan cepat menghilang dan terbang ke kejauhan. Setelah guru surgawi tingkat delapan yang melindungi yangmu bergabung dalam pertempuran, jumlah orang di kedua sisi sudah sama. Mereka menemui jalan buntu. Ketika si cantik yang bergabung dalam pertempuran, situasinya langsung berubah. Terutama ketika kekuatan si cantik yang lebih kuat dari orang lain. Mereka berlima langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, mereka berlima mampu mengambil keputusan dengan cepat tanpa ragu-ragu. Sama seperti terakhir kali. Ketika mereka berlima melihat kecantikan yang muncul, mereka segera mundur. Mereka tidak ingin bertengkar lagi. Mereka lari begitu saja menuju kejauhan. Ketika si cantik yang melihat ini, dia segera menggunakan rantai ungu pengungkit jiwa. Selama dia bisa membuat siapapun tetap tinggal, dia bisa memaksakan informasi penting. Bagaimanapun, guru surgawi tingkat 8 sudah dianggap sebagai ahli tok. Bahkan di sekte tersebut, mereka tidak bisa diremehkan. Namun, si cantik yang masih meremehkan tekat orang-orang ini untuk melarikan diri. Rantai ungu pengungkit jiwa dengan cepat menyusul sosok orang-orang ini. Namun, orang-orang ini mengeluarkan teknik surgawi yang kuat untuk melawannya. Mereka bahkan tidak meminta untuk sepenuhnya menjatuhkan rantai ungu pengungkit jiwa. Mereka hanya ingin tidak tertangkap. Bahkan jika rantai ungu pengungkit jiwa mengenai pertahanan mereka dan menyebabkan luka dalam, mereka tidak peduli. Mereka hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri. Di bawah pelarian yang begitu gila, bahkan si cantik yang tidak bisa memaksa musuh untuk tetap tinggal. Melihat mereka berlima melarikan diri dengan luka-luka, mata si cantik yang penuh dengan kedinginan. Jelas sekali kegagalan ini membuatnya sangat tidak puas. Namun, masalah ini sudah pasti. Si cantik yang dan yangmu segera kembali ke Pulau Es dan Api untuk memberitahu Liu Yi tentang masalah ini. Setelah Liu Yi mendengar ini, alisnya menegang. Niat pihak lain sungguh membuatnya bingung. Setelah sekian lama, Liu Yi berkata kepada semua orang dengan serius. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan keselamatan kita sendiri terlebih dahulu. Adikmu, jangan pernah melakukan hal seperti yang kamu lakukan hari ini. Mendengar Liu Yi berkata demikian, yangmu hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara teredam. Tiga hari kemudian, di dasar lautan pada kedalaman 46.000 kaki, Luan masih duduk bersila di depan formasi. Dia telah berada di sini selama 42 hari. Baru saja, Pangeran Ki datang ke pinggiran untuk mengamatinya, dan baru pergi setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Kenyataannya, Luan tidak baik-baik saja, tapi itu bukanlah hal yang buruk, itu adalah hal yang baik. Dia telah berada di puncak peringkat ke-7 selama tiga bulan. Menurut rencana awalnya, dia percaya bahwa dia memerlukan setidaknya setengah tahun untuk menerobos, tapi dari situasi saat ini, itu benar-benar mustahil. Hari ini adalah hari untuk menerobos. Mata Luan tertutup rapat, dan alisnya berkerut. Dia melakukan yang terbaik untuk merelekskan tubuhnya, tetapi tubuhnya masih sangat tegang. Saat ini, tubuhnya dipenuhi energi, dan dia tidak dapat menyerapnya lagi. Terlebih lagi, energi ini bukanlah energi es, api, kehidupan, kematian, atau ruang angkasa. Itu semua adalah energi murni dari ketiadaan, yang merupakan, Roh, yang dapat dipahami Luan pada levelnya saat ini. Kali ini, Luan ingin menggunakan, Roh, sepenuhnya untuk menerobos. Ini adalah keputusan terpenting yang dia buat dalam kultifasinya. Begitu dia menggunakan, Roh, untuk menerobos. Itu berarti, Roh, itu akan sepenuhnya menyatu ke dalam garis keturunannya dan menjadi bagian penting dari kekuatannya. Di masa depan, bahkan jika Luan ingin menghilangkan, Roh, dari garis keturunannya, itu tidak mungkin. Mungkin butuh waktu puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad. Adapun Luan, dia hanya punya beberapa tahun lagi sebelum berakhirnya perjanjian 10 tahun. Jika keputusan ini salah, itu akan menunda waktu kultifasinya yang paling berharga, yang juga berarti dia akan kehilangan perjanjian 10 tahunnya. Jika dia kalah, dia akan mati. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Sebenarnya, Luan tidak memiliki keberanian sebesar itu. Jika itu dia, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama pada akhirnya, tapi dia akan ragu-ragu berulang kali. Alasan dia bisa membuat pilihan tegas adalah karena kata-kata Fuyu. Fuyu selalu percaya padanya. Bahkan jika apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang gagal dilakukan oleh banyak orang jenius dalam sejarah, dia tetap percaya padanya. Bahkan jika dia percaya padanya, apa alasannya dia tidak berusaha sekuat tenaga dan melakukannya. Tidak ada jalan keluar. Hanya dengan menempuh jalan menuju kematian ini seseorang dapat sepenuhnya menerobos jalan ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Sekarang, dia mencoba menerobos ke guru surgawi tingkat 8 untuk pertama kalinya. Dalam sekejap mata, roh di tubuh Luan diaktifkan sepenuhnya. Ia mengamuk dalam darah Luan. Namun, Luan masih mampu mengendalikan sifat roh yang mengamuk. Dia menekan gerakan roh dan memperlambat penindasan roh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, roh tersebut sepenuhnya berada di puncak penghalang untuk menjadi guru surgawi tingkat 8. Di saat yang sama, itu juga berada di atas pembuluh darahnya. Rintangan untuk menjadi guru surgawi tingkat 8 sangatlah sulit. Jika, roh, yang mengamuk tidak mampu menembus penghalang ini, maka itu akan menyebabkan seluruh pembuluh darah dan organ dalam Luan meledak. Mengapa dikatakan bahwa kemajuan dari puncak guru surgawi tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 tidak ada hubungannya dengan kekuatan dan hanya terkait dengan alam pemahaman? Alasannya sangat sederhana, karena penghalang ini tidak dapat ditembus dengan atribut dan alam yang sama dengan guru surgawi tingkat ke-7. Untuk menerobos, seseorang harus mengubah fondasi kekuatan guru surgawi tingkat ke-7, meningkatkan kemurnian kekuatan, atau menambahkan perubahan spesifik pada kekuatan. Pada saat yang sama, seseorang harus menemukan cara untuk menembus penghalang ini. Penghalang ini seperti mekanisme khusus, formasi khusus. Itu hanya bisa dibuka dengan cerdik melalui pemahaman dan alam, dan hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, roh adalah kunci yang dipilih Luan untuk menjadi guru surgawi tingkat ke-8. Namun, apakah itu benar atau salah, apakah itu bisa menembus penghalang ini masih belum diketahui. Bang! Luan sepenuhnya melepaskan, roh, dan tidak lagi menekan sifat mengamuk, roh. Segera, roh, itu dengan kuat menekan penghalang, memenuhi seluruh pembulu darah dan organ dalam Luan. Meskipun pembulu darah dan organ dalam Luan kuat, kekuatan, roh, terlalu besar. Dia hanya bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dengan kata lain, jika, roh, tersebut tidak mampu menembus penghalang untuk menjadi guru surgawi tingkat 8 dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, maka tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Tentu saja, Luan bisa memilih untuk menyerah di tengah jalan, tapi itu juga berarti kegagalan. Setiap kali dia gagal, penghalang itu akan menyerap banyak energi. Di saat yang sama, hal itu juga akan menyebabkan tubuh Luan terluka. Berulang kali, akan semakin sulit untuk ditembus. Luan sepenuhnya fokus untuk menerobos. Saat ini, dia tidak pernah memikirkan kegagalan. Jika dia benar-benar tidak bisa menerobos pada akhirnya, dia akan segera mundur. Namun, saat ini, dia hanya bisa fokus pada bagaimana caranya menerobos dengan sukses. Setelah roh itu menyentuh penghalang untuk beberapa saat, Luan melakukan upaya pertamanya. Dia menemukan ada banyak celah kecil di penghalang itu. Dia membiarkan roh memasukinya untuk menentukan secara kasar seberapa tebal dan kuat penghalang itu. Setelah beberapa tarikan napas, roh itu terpaksa berhenti bergerak melewati celah-celah itu. Alis Luan semakin berkerut. Semangatnya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus melangkah. Bahkan sekarang, ketebalan penghalang itu berada di luar imajinasinya. Itu juga lebih dari terobosan apapun di masa lalu. Namun, Luan tidak takut. Sebaliknya, dia segera membiarkan roh yang sudah memasuki penghalang untuk merasakan kekuatan di dalam penghalang. Menurut Luan, setiap kekuatan di dunia memiliki alasannya masing-masing. Bahkan penghalang yang menghalangi kemajuan alam pun sama. Dia harus menganalisis atribut kekuatan ini dan kemudian menemukan cara paling langsung untuk menerobos. Roh dengan cepat menembus seluruh penghalang. Penghalang besar yang diciptakan oleh kekuatan empat roda takdir membuat proses analisis Luan menjadi sangat lama. Sejujurnya, Luan tidak bisa menganalisis apa yang ada di dalamnya. Dia hanya bisa menganalisa berdasarkan perasaannya dan menemukan cara untuk menerobos berdasarkan perasaannya. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebenarnya tidak lama. Terutama selama proses terobosan yang begitu intens, rasanya sangat singkat. Luan menutup matanya. Ia percaya bahwa penghalang itu datang dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, sumber dan kekuatannya juga berasal dari dirinya sendiri. Selama kekuatan itu datang dari dirinya sendiri, roh miliknya dapat sepenuhnya menutupi segalanya. Waktu berlalu. Di mata dunia luar, setengah jam telah berlalu. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Karena setelah roh terus-menerus disusupi, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun ada banyak retakan, semakin tinggi dia pergi, semakin terkonsentrasi retakan tersebut. Faktanya, pada persimpangan rumit tersebut, hanya terdapat empat retakan inti dan sisanya merupakan cabang dari empat retakan inti. Namun, keempat retakan inti itu terasa sangat berbeda. Cabang-cabangnya berpotongan satu sama lain, yang membuat Luan merasa sangat rumit. Namun, jika dia membedakannya berdasarkan empat retakan inti, itu menjadi lebih jelas. S. Api. Kehidupan. Kematian. Kekuatan empat pembuluh darah membentuk empat kekuatan berbeda dari empat retakan. Dengan kata lain, penghalang itu dibentuk oleh kombinasi empat kekuatan. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang sama seperti yang ada di celah itu untuk melawan. Sangat mudah bagi guru surgawi multi-atribut untuk mengendalikan dua atribut pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, mereka dapat melakukan dua hal sekaligus. Namun, akan sangat merepotkan jika memontrol lebih dari itu. Terlebih lagi, meski mereka mengendalikan dua atribut, kekuatan mereka akan berkurang. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. Ini pada dasarnya adalah kerugian semua orang. Namun, Luan berbeda. Ada perbedaan besar antara menggunakan roda takdir yang berbeda dan menggunakan atribut yang berbeda. Ini karena tenaganya berasal dari pembuluh darah. Itu tidak seperti menggunakan kekuatan asal surga untuk menciptakan perubahan di luar tubuh. Luan harus menggunakan empat kekuatan pada saat yang sama dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos penghalang. Jika Luan benar-benar menggunakan keempat roda takdir untuk menerobos penghalang, Luan tidak percaya diri sama sekali. Namun, Luan memiliki semangat. Luan segera mengubah roh menjadi atribut berbeda di celah berbeda dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos. Keuntungan terbesar memiliki roh adalah keempat atribut dapat digunakan secara bersamaan tanpa konflik apapun. Ini karena mereka telah diasimilasikan oleh roh. Dengan kata lain, mereka berasal dari asal yang sama dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Namun, meskipun Luan telah melakukannya, retakan tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka menyerap kekuatan Luan dan membuat penghalang itu semakin keras. Seolah-olah retakan itu akan terisi. Luan segera berhenti. Tubuhnya sangat tegang. Dia telah bertahan selama hampir setengah jam. Jika dia masih tidak bisa menemukan cara untuk melampiaskannya, dia hanya bisa menyerah. Mungkinkah, dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang sama, tapi harus menggunakan kekuatan yang menahannya. Luan mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain dalam waktu singkat. Sebelum setengah jam berlalu, dia harus melakukan upaya kedua. Segera, semua atribut di empat celah dan cabang berubah. Es dan api dipertukarkan, dan hidup dan mati dipertukarkan. Saat pertukaran ini terjadi, tubuh Luan bergetar hebat. Dalam sekejap, kekuatan ketiadaan meletus dari tubuh Luan dan menyapu ke segala arah. Dan kekuatan kekerasan ini benar-benar langsung keluar dari jangkauan mata arrai, langsung mengalir ke pusaran air laut dalam yang ganas di sekitarnya. 1820. Ledakan. Dalam sekejap, energi hampa yang sangat besar menghantam pusaran air yang dahsyat di sekelilingnya. Di bawah pusaran air yang bergejolak, pusaran air didorong ke atas dan jangkauan mata formasi diperluas 10 kaki. Tekanan ganas di pusaran air berjuang keras melawan energi void. Dalam lebih dari sebulan budidaya tertutup, ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bentrok. Pusaran air yang berputar-putar itu seperti jutaan bilah tajam, yang terus-menerus mengiris kekuatan ketiadaan. Namun, kekuatan ketiadaan ini justru menahan tekanan air yang mengerikan dari pusaran air laut dalam. Ia bahkan tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, itu meluas ke luar. Di dalam tubuh Luan, penghalang untuk menjadi guru surgawi tingkat 8 akhirnya mulai bergetar hebat. Di bawah benturan atribut yang sepenuhnya berlawanan, retakan mulai muncul di penghalang. Mengikuti retakan dan cabang aslinya, terus menyebar seperti bendungan yang akan jebol. Keempat roda takdir itu seperti banjir yang menyerang bendungan dengan ganas. Bendungan terus berguncang karena banjir, berusaha sekuat tenaga menghentikan banjir. Saat ini, banjir sudah muncul dari bendungan. Itulah mengapa kekuatan dahsyat muncul dan mendorong pusaran air. Selama kekuatan itu bocor keluar dari penghalang, itu akan langsung menjadi kekuatan guru surgawi tingkat 8. Itu sebabnya itu sangat kuat. Luan mengertakkan gigi. Di bawah aktivasi penuh dari empat roda takdir, pembuluh darah dan organnya juga rusak parah. Saat ini, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan darah tanpa henti. Darah dengan cepat membasahi pakaiannya dan dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan kekerasan, bergabung ke dalam kekuatan kehampaan. Energi kekosongan menyatu ke dalam darahnya, membuatnya semakin ganas. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Kali ini, dengan Luan sebagai pusatnya, pusaran air di sekitarnya didorong hingga ketinggian 10 kaki. Itu jauh lebih kuat dari mata formasi aslinya. Sekarang, akibat dampak banjir dari tubuh Luan, banyak air yang merembes keluar dari bendungan. Namun bendungannya masih kokoh, masih sangat sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya. Terlebih lagi, berdasarkan kondisi tubuh Luan saat ini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Secara logika, Luan seharusnya mengaktifkan alam Dewa Iblis dan api suci sekarang. Ini akan memperoleh kekuatan di tubuhnya lebih cepat dan memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk menembus penghalang. Namun, Luan tidak berani. Di dalam penghalang, kekuatan keempat roda kehidupan sama dan seimbang. Setelah Dewa Iblis atau tiga tingkat api suci digunakan, keseimbangan akan rusak dan dua retakan akan menyerap api suci empirean dan kekuatan kematian. Begitu seluruh penghalang berubah bentuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, jika dia gagal kali ini, penghalang itu akan pulih selama masa penyembuhannya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menerobos. Tidak peduli apa, dia harus segera keluar. Tanpa menggunakan Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci, ada kekuatan lain yang bisa dia gunakan, yaitu kemampuan spasial dari rohnya. Karena sangat sulit untuk menerobos dari depan, Luan memutuskan untuk menerobos dari belakang. Dia ingin menggunakan kemampuan spasial, rohnya, untuk secara paksa mentransfer kekuatannya ke alam guru surgawi tingkat ke-8 di belakang penghalang. Melakukan hal itu sangat berisiko. Kita harus tahu bahwa Luan belum berhasil menerobos. Ruang di atas penghalang adalah alam guru surgawi tingkat ke-8. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan di dalamnya. Begitu dia menggunakan kemampuan spasial untuk memindahkan, rohnya, ke alam guru surgawi tingkat ke-8, roh tersebut akan runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian akan keluar dari tubuh Luan dan mengangkat pusaran air laut dalam di sekitarnya. Sepertinya dia telah memperoleh kekuatan guru surgawi tingkat ke-8, namun kenyataannya, dia belum mendapatkannya. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya, kekuatannya akan terbuang percuma. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia harus menggunakan kemampuan spasial untuk mengendalikan, rohnya. Sebelum, roh, kehilangan kendali dan pingsan, dia akan menggunakan, roh, yang telah memperoleh kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 untuk dengan paksa membombardir penghalang dari belakang. Kekuatan guru surgawi tingkat ke-7 tidak dapat menembus penghalang, namun kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 pasti mampu. Itu semua tergantung pada seberapa besar kekuatan yang bisa dia kendalikan. Jantung Luan berdetak kencang. Dia segera mendesak rohnya untuk bergegas ke kedalaman celah. Dia menggunakan kemampuan spasial untuk mengendalikan tubuhnya dengan paksa agar tidak menyebar. Dia bergegas tepat ke belakang penghalang. Ledakan Begitu dia melewati batas penghalang, kekuatan guru surgawi tingkat ke-7 akan langsung menjadi kekuatan guru surgawi tingkat ke-8. Luan menggunakan kemampuan spasial, rohnya, untuk mengikatnya dengan erat. Namun, kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 ini terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa bertahan sejenak. Namun, betapapun sulitnya, dia harus bertahan. Luan mengertakkan gigi. Biarpun dia tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat, dia harus dengan paksa mendorong ledakan kekuatannya ke arah penghalang. Ledakan Kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 segera meledak. Namun, karena penekanan kemampuan spasial, itu benar-benar meledak di atas penghalang. Biarpun kekuatan ledakannya tidak menyapu ke arah penghalang, meski itu hanya sebagian kecil dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk meledakkan penghalang. Di bawah ledakan sebelumnya, sebuah lubang dalam terbuka di atas penghalang. Lubang yang dalam langsung menyebar, menyebabkan semua retakan menjadi semakin besar. Hanya satu ledakan saja sudah cukup untuk membuat penghalang itu berada di ambang kehancuran. Luan sangat gembira saat melihat ini. Karena lubang yang dalam telah terbuka di penghalang, kekuatannya akan mampu melewati penghalang dengan lebih mudah. Luan melakukan hal yang sama. Dia dengan cepat menggunakan kemampuan spasial untuk mendapatkan kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 dan meledakkannya ke arah penghalang. Ledakan Ledakan kedua menghancurkan lebih dari separuh penghalang semudah menghancurkan ranting kering. Gemuruh Dalam sekejap, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Luan dan menerobos pusaran di sekitarnya. Tekanan kuat itu benar-benar membuka jarak seribu kaki. Bahkan seluruh pusarannya diledakkan oleh Luan. Arus bawah di kedua sisi tidak mampu menghentikan kekuatan sekuat itu. Sudah selesai. Langkah terpenting untuk menjadi guru surgawi tingkat ke-8 telah diambil. Langkah selanjutnya adalah menerobos seluruh penghalang dan tidak meninggalkan rintangan atau jejak apapun. Kalau tidak, itu akan berdampak besar pada budidayanya di masa depan. Luan dengan panik menekan ekstasi di dalam hatinya. Kini, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi wanita di keluarganya. Akhirnya, dia tidak perlu lagi berdiri di belakang istrinya. Pada saat yang sama, dia juga bisa mencari Fuyu dan melamarnya dari klan Fu. Luan mencoba yang terbaik untuk menekan pikiran liarnya. Dia pasti tidak bisa bersantai saat ini. Tubuhnya sudah penuh dengan luka. Dia harus melewati semua penghalang sebelum dia tidak tahan lagi. Luan segera mengendalikan kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 dan dengan cepat menghancurkan penghalang sepenuhnya. Dia berulang kali menghancurkannya, tidak meninggalkan jejak. Setelah akhirnya mendapatkan kekuatan guru surgawi tingkat ke-8, seluruh tubuhnya menjadi transparan yang tak terlukiskan. Entah itu tubuhnya atau akal ilahi, keduanya sangat transparan. Luan merasa bahwa kekuatan yang sebelumnya tidak dapat dia kendalikan dan pahami sekarang dapat dipahami pada tingkat yang lebih dalam. Dia bahkan bisa mengendalikannya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Yang paling mewakili bukanlah, roh, tapi kekuatan ruang. Karena dia menggunakan kekuatan ruang untuk menerobos dengan paksa, dia sekarang memiliki perasaan samar bahwa dia dapat menggunakan kekuatan ruang untuk melakukan banyak hal. Namun, tidak peduli berapa banyak hal yang ingin dia lakukan, dia harus menunggu sampai dia benar-benar berhasil menerobos. Meskipun Luan dengan cepat melewati semua penghalang, terobosannya masih jauh dari selesai. Setelah menerobos ke guru surgawi tingkat ke-8, dia harus memanfaatkan kekuatan terobosan tersebut untuk secara paksa mengedarkan energi di tubuhnya dan terus memperluas garis keturunan dan kitubuhnya. Dia harus menggunakan kekuatan guru surgawi tingkat ke-8 untuk mengubah tubuhnya. Di akhir langkah ini, dia masih harus mengumpulkan kekuatan dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan tingkat ke-8. Luan pernah secara pribadi membunuh guru surgawi tingkat ke-8 yang baru saja menerobos. Sekarang, dia bahkan bisa lebih memahami betapa lemahnya mereka ketika mereka baru saja menerobos. Karena dia sudah menerobos, dia tidak kekurangan waktu. Dia harus meletakkan dasar yang baik dan tidak menimbulkan kesulitan untuk budidayanya di masa depan. Air laut di sekitarnya mendiru keras, seolah tidak puas karena disingkirkan oleh Luan. Namun air laut berangsur-angsur menjadi tenang dan tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Suasana menjadi sangat sunyi. Tidak lama kemudian, Luan juga menyadari hal ini. Dia sedikit mengernyit, tapi dengan cepat menjadi santai. Baginya, lautan adalah tempat yang sangat aneh. Bahkan setelah menerobos, ketakutannya terhadap laut tidak berkurang banyak. Tidak peduli apa, setelah dia benar-benar menerobos, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin.